selamat menikmati selamat menikmati mic saya udah terdengar belum ya saya belum dapet respon dari kalian terdengar bu di kalian suara saya terdengar lagi ngetes micnya soalnya ntar ya ada masalah oke selamat pagi semuanya selamat bergabung kembali ya di mata kuliah kita bisnis proses fundamental di teman-teman suara saya terdengar jelas kayak di saya soalnya ada respon soalnya ada yang terdengar bu oke siap kita masih baru berapa nih 25 orang gak apa-apa deh oke pagi ini untuk agenda pembelajaran kita ini ya sebenarnya rencana di awal di kalender akademik ini ya harusnya teman-teman libur ya di tanggal 28 29 30 kalau gak salah tapi karena ada informasi baru ya jadi kita apa namanya di tanggung tiga tanggal ini kita akhirnya tetap ada perkulian seperti biasa ya oke kita ikutin aja dulu sembari nanti teman-teman yang lain nunggu bergabung ya ini baru masuk ada 26 oke sebentar saya nge-set powerpoint dulu agenda hari ini rencana insyaallah kita akan bahas materi topik seperti biasa ya kemudian nanti ada ini kalau misalkan ada waktu nanti kita coba ini ya saya kasih kesempatan ke teman-teman kalau misalkan ada ya pengen mau coba untuk ini ya menyampaikan untuk tugasnya membahas kita coba bahas tugasnya sebelumnya kebetulan untuk teman-teman kelas A yang kuantitatif perhitungan kemarin sudah dibahas ya kemudian nanti kalau misalkan nanti ada separuh waktu di akhir ada waktu kosong nanti kita coba untuk membahas soal yang ke 10 ya eh minggu ke 10 itu kan yang inisiatif ya kalau misalkan ada teman-teman yang ingin coba kalau ada nanti waktunya kemudian saya kira itu dulu ya nanti kalau biasanya sih ini ya paling kalau teman-teman kelas D saya kurang tahu juga sih kemarin kalau biasanya paling cuman kayak nanti ada kalau misalkan masih ada waktu lagi nanti bisa lah nanti sharing info atau apa gitu terkait perkuliahan gitu kalau teman-teman kelas D saya kurang hafal walinya siapa Pak Darman siapa ya kalau gak salah gak apa-apa lah nanti kita lihat waktunya aja dulu oke untuk materi topik hari ini apakah sudah terlihat di layar teman-teman bentuknya agak ini ya jadi saya bikin ini sih ngikutin ini sih apa namanya presentasinya yang aslinya sih soalnya ada nanti yang ada bentuk diagramnya biar kelihatan di rekan-rekan malaysiswa sudah terlihat kan ya presentasinya sudah terima kasih oke untuk topik kita hari ini kita lanjutkan ya dari Sikus BPM kita kita masuk ke dalam topik proses implementation with executable model jadi kita bahasnya terkait model-model yang nantinya akan kita gunakan untuk proses eksekusi kemarin kita belajar terkait ini ya software-nya ya teman-teman saya suruh explore terkait BPMS-nya ada juga enterprise software juga ya mungkin kemarin ini ya saya infonya juga ini ya lupa ya yang apa namanya memberikan detail deskripsi itu ya kemarin cuma kasih instruksi untuk cari ini ya apa namanya software-nya tapi saya lupa soalnya saya ini ya refleksi biasanya kalau teman-teman ketika udah kuliah gitu ya ketika kuliah tuh saya udah mikirnya saya mikirnya saya based on saya sendiri gitu loh ketika kuliah itu biasanya mostly apa ya sebagian besar materi atau apa namanya tugas gitu biasanya otomatis sih dari saya kuliah itu biasanya gak ada yang namanya pilihan ganda ataupun saya cuma nyebutin gitu loh biasanya ketika kita kuliah biasanya udah tau satu materi itu biasanya pasti ketika diminta untuk apa namanya mencari tau itu biasanya ada explanation atau penjelasan disana gitu loh saya juga lupa ngedetailin kalau saya sih biasanya otomatis ya kalau misalkan diminta itu pasti kita ada disitu udah include kita kasih penjelasan gitu loh tapi saya kemarin lupa jadi saya mungkin teman-teman di kelas D yang paling deket ya yang deket dengan selasa saya info itu kalau gak salah ahad malam ya baru minggu malam baru saya informasikan kalau misalkan teman-teman ada yang kelewatan karena deadline-nya kita pukul 7.30 ya nanti kalau misalkan ada yang nyusul karena saya biasanya tugas itu kan pakainya dudit ya misal ada yang terlewat belum masuk diberi tambahan deskripsinya saya tambah ini ya informasi untuk apa software deskripsi dengan misalkan fungsi fiturnya ya saya minta fungsi fitur fungsinya dan juga fiturnya misalkan teman-teman misalkan fungsinya kalau enterprise misalkan office software ya itu kan untuk pengelolaan apa namanya administrasi administrasi di mungkin perusahaan atau mungkin kalian bisa tambah fungsi yang lain deskripsi berdasarkan informasi dari website-nya boleh kemudian kalian tambahkan fitur-fiturnya gitu kalau misalkan belum kalau misalkan sudah tahu biasanya kalau namanya apa namanya tidak hanya menyebutkan tapi sudah ada explanation atau penjelasannya itu oke gak masalah berarti sudah terpenuhi gitu oke terus disini kita nanti coba ya kemarin teman-teman belajar enterprise software kemudian BPMS disini kita masukkan di versi ini ya implementasi tapi dari sisi bentuk yang executable nah untuk capaian pembelajaran kita yaitu mahasiswa mampu menjelaskan siklus BPM dalam kaitannya masih disini ya proses implementation kemudian untuk sub JPMK nya mahasiswa mampu menjelaskan proses implementation dengan executable model nah materi pokok kita ini yang pertama kaitannya ada review manual task jadi kita nanti ada 5 langkah dalam kaitannya proses yang kita lakukan pada topik kali ini kemudian nanti kita melengkapi ini sebenarnya belum komplit nanti ada bring adequate granularity nanti masih ada lagi ada 5 tahapan sih mungkin ini cuma fokus poin-poinnya aja oke untuk tahapan kita akan membahas masuk di chapter 10 atau bab 10 di dalam buku fundamental business process management disini isinya ini ya 5 tahapan ini sih yang akan kita lakukan dari pertama mengidentifikasi automation boundaries jadi kita menentukan scoping untuk automasi jadi otomatisasi itu kita buat scope nya kemudian kita review manual task kita tentukan tugas-tugas mana yang sifatnya bisa kita kategorikan itu manual kemudian complete process model kita melengkapi permodalan process yang telah kita buat kemudian bring the process model to an adequate granularity level disini kita membuat atau menentukan level granularity atau tingkatan disitu tingkatan perincian sampai pada level yang bisa ditentukan dan yang terakhir ini specify execution properties disini kita menentukan properties properties yang spesifik untuk proses eksekusi kemudian nanti ada last mile juga ada recap nya sampai dalam kaitannya secuasi WPM teman-teman kemarin belajar disini process identification process discovery kemudian proses analysis ini dibagi dua ada yang kualitatif dan juga kuantitatif proses discovery teman-teman belajar modeling dari modeling basic modeling sampai ke advanced modeling teman-teman sudah mulai kenal kemudian kita masuk ke proses redesign disini kita mencoba kemarin redesign ulang teman-teman mengajukan inisiatif inisiatif nanti kalau ada sebar waktu kita bahas kemudian kita masuk ke proses implementation teman-teman kemarin belajar terkait software software yang kita gunakan untuk membantu proses implementasi gambaran dari bab yang akan kita bahas topik kita di bab 10 ini kita akan belajar terkait mengubah kemarin kita banyak mengkaji lebih jauh terkait model konseptual teman-teman bikin model kemudian bagaimana kita langkah selanjutnya bagaimana model-model yang telah kita buat kita nanti harapkan bisa dieksekusi atau di otomatisasi dengan di pms atau perangkat lunak yang teman-teman kemarin ini ya saya suruh explore lagi cari tahu terkait di pms kemarin ada beberapa yang sudah dibahas tapi saya enggak bahas lebih lanjut hanya interface-nya saja saya perlihatkan ada kemarin apa namanya kamuda kemudian ada juga yang mirip dengan bisa juga sendiri kita sudah coba belajar kita tahu ada juga kemarin saya mungkin agak kurang apal namanya sih ada kamuda ada beberapa yang lainnya juga teman-teman mungkin kemudian model yang dapat dieksekusi dapat digunakan oleh proses aware information system atau PAIS untuk mengkoordinasikan proses bisnis kemudian disini ada ini kita berfokus pada lima langkah tahapan untuk mengubah dari model proses konseptual yang kemarin kita pelajari masih dalam bentuk modeling nah disini dimana model tadi kita susun sehingga bisa selanjutnya kita eksekusi nah fokus langkah-langkah yang akan kita pelajari dalam topik ini yaitu yang pertama mengidentifikasi batasan otomatisasi atau identify the automation boundaries ini kita menentukan ya kayak skoping pembatasan kemudian tinjauan tugas manual nanti kita coba kenali lebih lanjut mana tugas-tugas yang bisa kita kategorikan manual mana yang bisa diautomatisasi mana nanti bisa dikategorikan termasuk kepada user task kemudian lengkapi model proses komplek the proses model kemudian ini membawa model proses kepada tingkat perincian yang memadai atau bring the process to an adequate level granularity jadi ada tingkatannya kemudian di tahap yang terakhir kita menentukan property execution atau specific execution properties di dalam apa namanya metode ini dalam metode di mana kita melakukan transformasi mengubah dari konseptual menjadi proses yang dapat dieksekusi nanti kita akan mengenal dua standar di dalam BPMN ada case management model annotation dan juga ada decision model annotation tapi ini nanti mungkin hanya diolah sedikit tidak terlalu banyak di akhir kemudian dengan mengikuti model ini model konseptual nanti secara bertahap jadi awalnya kalau mungkin konseptual kita lebih abstrak bagaimana membentuk dalam suatu model nanti kalau disini nanti lebih kepada model-model yang harapannya berorientasi pada IT dimana ketika kita translate atau kita terjemahkan di dalam nanti apa ya eksekusi proses eksekusi di dalam BBMS harapannya tidak akan ada masalah nah disini kita coba tekankan karena kita akan melakukan transisi kepada proses-proses yang nantinya akan dieksekusi harapannya langkah-langkah yang sudah kita buat tadinya di dalam model itu bisa secara sintaksis ini benar nanti kalau misalkan model yang kita buat tadi ada kesalahan perilaku atau behavioral error atau kita katakan error nah di dalamnya misalkan contoh errornya misalkan kebuntuan deadlock teman-teman kemarin menggunakan kalau kita masih ingat di dalam UTS teman-teman dihadapkan ketika kalian misalkan menggunakan gateway misalkan gateway XOR ternyata di belakang ada ini ya N atau mungkin di awal menggunakan N tapi di akhirnya ternyata menggunakan OR ataupun XOR jadi di sana ada istilahnya deadlock ataupun nanti less of synchronization jadi tidak ada sinkronisasi dengan gateway yang digunakan padahal kita sudah dihadapkan di dalam model yang itu harapannya model tersebut nanti kita jalankan di dalam BPMS nah di sini adalah semacam kita cross-check kita validasi verifikasi melihat sebelum kita translate masukkan di dalam BPMS apakah ada kemungkinan kemacetan ketika kita menjalankan model-model tersebut nah nanti ketika sudah dimasukkan di BPMS mungkin juga teman-teman apa namanya model tadi misalkan ada deadlock ada kesalahan ada error nanti ketika ditranslate benar-benar di dalam operasional di dalam benar-benar kita laksanakan model tadi dijalankan enggak cuma di dalam BPMS tapi benar-benar kita jalankan mungkin ketika itu di dalam operasi proses organisasi yang sebenarnya takutnya ada ini perlambatan ataupun hambatan yang mengganggu misalkan nanti kaitannya kita mengakomodir order dari pembeli di sana ada permasalahan keterlambatan dan sebagainya yang akan mempengaruhi proses pelayanan di sana takutnya hal-hal tersebut akan terjadi makanya nanti kita kenal ada exception juga di dalamnya nanti untuk tahapan pertama kita masuk ke identify the automation bondaris disini kita coba menentukan apa namanya macam batasan setting bondaris itu pembatasan untuk sisi otomatisnya yang akan kita otomatisasi kita batasi disini prinsip yang bisa menjadi panduan adalah bahwa tidak semua proses itu dapat di otomatisasi atau di implementasikan secara otomatis menggunakan BPMS jadi teman-teman kemarin sudah membuat model sebelum UTS ada kan ya pas materi untuk membuat model kebetulan ada yang membuat model tugas sendiri yang mandiri ada yang tugas kelompok teman-teman disana ternyata ada prinsip yang bisa menjadi patokan bahwa tidak semua proses itu bisa di otomatisasi menggunakan BPMS nah berdasarkan prinsip tersebut kita lihat bagaimana proses nanti bisa dikoordinasikan menggunakan BPMS ini untuk yang dapat di otomatisasi dan nanti ada pula yang tidak nanti kita sendirikan juga untuk melakukannya nanti kita pertama bisa membedakan ya melakukan diferensiasi dalam tiga kategori atau jenis tugas ya berdasarkan bahasa BPMN kita bisa bagi ada tugas otomatis atau automated task ada manual task ada user task atau task mengguna disini ada automated task di mana tugas otomatis ini nanti dapat dilakukan oleh BPMS itu sendiri atau oleh layanan eksternal jadi disini nanti kita bisa otomatisasi menggunakan softwarenya BPMS kemudian ada manual task atau tugas yang sifatnya nanti manual disini tugas ini dilakukan oleh peserta proses atau proses partisipan tanpa bantuan perangkat lunak jadi nanti ada ya kalau misalkan teman-teman misalkan ini kemarin kita mengenal ketika ada perpindahan transportasi dokumen teman-teman memindahkan dokumen misalkan disini saya katakan dokumen sifatnya kertas atau paper teman-teman ada dokumen misalkan misalkan yang harus diserahkan kepada departemen tertentu teman-teman harus manual menyerahkan benar-benar dokumen itu diserahkan dari satu divisi teman-teman serahkan ke divisi yang lain benar-benar manual sedangkan kalau automated lebih mungkin mengarah kita kemarin mengenal kita menggunakan ini ya DMS dokumen management system dimana dokumen-dokumen yang sifatnya kertas ini misalkan yang tadinya misalkan kita menggunakan kertas pakai kertas kita coba kertas tadi kita scan scan itu nanti kan akan kita ubah menjadi electronic document nah electronic document nantinya akan kita bisa proses menggunakan BPMS kemarin yang di pertemuan lalu kemudian kita masuk ada user task tugas pengguna disini terletak di tengah-tengahnya kita ada dua kondisi automated dan juga manual dia berada di tengahnya antara automated dan manual dimana dilakukan oleh peserta atau user tapi dia membutuhkan bantuan worklist handler BPMS atau external task list manager jadi disana mungkin teman-teman dikaitkan dengan apa namanya kaitannya ada mungkin bahan mentah atau nantinya teman-teman harus mengambil produk atau bahan mentah kaitannya fisik mungkin teman-teman harus dilakukan manual tetapi sudah dimasukkan di dalam worklist handler kita pakai bantuan worklist handler jadi ketika misalkan kita ambil bahan mentah teman-teman sudah memasukkan kemarin kita kena worklist handler itu seperti email kita analogikan seperti email jadi disana tapi isinya ketika email itu isinya hanya pesan di worklist handler ini isinya informasi tapi terkait nanti ini pesan tapi pesannya isinya pekerjaan tugas dimana misalkan tadi mengambil bahan mentah misalkan disana kalau kita pakai user task di dalam worklist handler sudah dimasukkan seakan pukul berapa kita harus mengambil bahan mentah nah disana mungkin sudah dimasukkan tugas apa yang perlu kita lakukan misalkan mengambil bahan mentah dimana mungkin nanti disana sudah ada semacam ini ya worklist handler yang mengelola ketika kita ambil bahan mentah kita bisa nanti masukkan entah itu klik atau ada inputan bisa kita informasikan dimana mungkin waktu kita melakukan pengambilan bahan mentah tadi atau mungkin ketika klik itu sudah masuk ya kita inputkan kita klik worklist handler itu berarti pada saat itulah dimana proses pengambilan bahan mentah kita lakukan jadi ada koordinasi antara automated dan juga manual kemudian perbedaan antara automated manual dan juga user task ini penting ya agar kita mudah mengkoordinasikan di dalam BPMS jadi kita kategorikan mana yang otomatisasi mana yang level yang bisa masih level manual mana yang bisa kita combine user task sementara manual task ini ini ya kalau ini ya kalau misalkan tadi ya automated dan juga user nah disini kita melihatnya yang kita differentiate nya bedanya di sisi manual kalau manual task ini mungkin tidak bisa kita koordinasikan dengan BPMS kalau automated dan juga user task disini karena di user task ada irisan dari bagian dari automated jadi masih bisa kita nanti koordinasikan dengan BPMS tapi penting ya kita untuk membedakan ketiga jenis ini sendiri-sendiri dimana nanti manual task nanti kita sendirikan tidak bisa kita koordinasikan menggunakan BPMS tetapi yang automated dan juga user task kita bisa memanfaatkan BPMS di dalam membantu ya proses otomatisasi kemudian kita tadi meninjau ya menilai menghubungkan ke BPMS kemudian kita lihat ya kaitannya dengan manual task ini memang kita lihat ya nanti kita analisis kalau di manual task ya kalau di manual task apakah memungkinkan manual task tadi untuk tidak kita includekan kita masukkan di dalam kaitannya proses yang automated dan juga user task apakah mungkin ya ketika tidak kita masukkan masih bisa berjalan dengan lancar atau tidak gitu loh kita lihat kita nilai apabila tidak nanti kita coba masukkan kita embed disesuaikan ya kalau bisa dimasukkan di dalam automated atau user task yang lainnya ditransisikan kalau misalkan levelnya misalkan manualnya bisa tanpa menggunakan manual tersebut bisa melalui automatisasi atau user task kita bisa coba untuk menghilangkan manual task tersebut jadi kita pindah ke otomatisasi nah disini ada salah satu model ya kita bisa lihat nah disini kita lihat ada seller dari nah ada customer ada seller supplier 1 dan supplier 2 jadi teman-teman paling untungnya kecil ya nah ini lebih besar di layar teman-teman mahasiswa dari proses-proses ini nah ini teman-teman bisa lihat nanti bisa kategorikan juga dari contoh proses ini ada check stock availability check local materials availability nah berbagai proses di dalamnya teman-teman bisa kategorikan nanti mana yang masuk di dalam apa namanya tadi automated ada yang manual ada yang user task disini kita bisa lihat ya ini untuk kita mengidentifikasi proses-proses atau activity apa saja yang terlibat bisa ya retrieve produk dari warehouse dulu jadi kita melihat stocknya dulu stocknya seperti apa kita apa namanya mendapat informasi ya dari gudang atau warehouse seperti apa baru kita bisa inform eh apa namanya bisa konfirmasi ya ordernya kemudian disini bisa juga kita mengecek bahan mentahnya disini didetailkan bahan mentah untuk supplier satu dan juga bahan mentah untuk supplier dua dimana ketika ada kekurangan kita coba request kita minta apa namanya bahan mentahnya kemudian kita peroleh bahan mentah tersebut baru kemudian manufaktur ya atau proses fabrikasi fabrikasi atau apa namanya proses produksi itu sendiri ya baru bisa kita masukkan confirm order ketika itu lack of availability atau kurang ya kesediaan bahan mentahnya kurang kemudian kita masuk ke ini ya confirm order nah nanti setelah mungkin sudah dikonfirmasi ternyata ada produk yang diminta kemudian kita minta ini ya alamat get shipping address alamat pengiriman kemudian proses pengiriman produk itu sendiri nah disini karena kita dihadapkan di end bisa juga ya emit invoice kita menghasilkan invoice kemudian memperoleh nanti pembayaran ketika mungkin dari pihak customer melakukan pembayaran disini ada nanti mengarsipkan setelah selesai nah disini di proses pertama tidak semua proses bisa diautomatisasi kita kenal tadi ada tiga ya automated user task dan juga manual nah disini teman-teman bisa lihat tugas pertama untuk kaitannya yang ini tadi ya saya kembali yang ini kita masuk check stock availability bahas dulu check stock availability adalah bagian dari jalur ERP ya dimana tugas tersebut ini bisa diotomatisasi ya kemudian kita lihat mungkin lebih gampang pakai ini ya nah disini ada ini ya simbol ERP sistem di teman-teman check stock availability saya berbesar aja sih nah oke nah disini check stock availability teman-teman bisa lihat masuk ke ERP sistem dimana disana berarti sudah seterah otomatis ya disini kita bisa kategorikan sudah diautomatisasi kemudian kita masuk pengamatan serupa dapat dilakukan untuk check raw materials availability kita masuk ke check raw material ada di sebelah kanannya check raw materials availability disini disini sudah masuk disini apa kategori yang ini ya linknya yang ERP sistem disini gunanya untuk mengkategorikan disini makanya teman-teman saya ini ya ketika teman-teman membuat model saya sarankan untuk membuatnya dipisah di dalam satu lane atau pool jadi memudahkan enggak kan aktornya kita lebih mengenali disini aktornya ada disini ada di mana apakah itu ERP disini kan lebih mudah karena sudah dikategorikan di dalam ERP sistem di check stock availability dan juga check raw material sudah masuk di dalam ruang lingkup ERP sistem berarti keduanya sudah masuk dalam kategori terotomatisasi termasuk merupakan tugas otomatis contoh lainnya disini ada memproduksi produk dilakukan oleh pabrik disini kaitannya disini manufaktur produk ini saya turunkan dulu disini bisa juga ketika proses manufaktur itu misalkan kita sudah menggunakan mesin jadi jadi secara otomatis bisa di otomatisasi dengan mesin jadi itu sudah masuk kategori otomatis karena kita sudah menggunakan mesin selanjutnya kita masuk ada gate shipping address disini gate 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 shipping address nah disini juga bisa ketika kita menggunakan gate shipping address disini kita minta atau request alamat dari si customer disini kita bisa menggunakan sistem dimana ketika kita menggunakan customer relationship management atau mungkin kita menggunakan sistem yang mungkin mudahnya sistem yang terhubung dengan customer nah disana kita sudah bisa request ketika entah itu mungkin menggunakan aplikasi atau mungkin menggunakan sistem informasi yang misalkan berbasis desktop ataupun web disana kita bisa langsung request secara otomatis alamat dari customer nah disini kan bisa ada penjelasannya dimana ini ya ketika kita get shipping address ini kan nanti akan ada proses untuk mengirim dan menerima pesan ya nah proses ini bisa diimplementasikan menggunakan misalkan email bisa juga ya masih manual misalkan pakai email ataupun kita menggunakan layanan web misalkan kita menggunakan sistem informasi yang sudah berbasis web kemudian ada pula disini teman-teman proses retrieve product from warehouse yang di bawah disini retrieve product from warehouse disini kita kategorikan bisa masuk yang levelnya manual dan juga untuk ini ya obtain raw material dari supplier dan juga ship product jadi retrieve ini kita mendapatkan informasi disini produk ya kaitannya bukan informasi tapi produknya dari gudang retrieve product from warehouse jadi kita mendapatkan produk dari gudang kemudian obtain raw material from supplier kita mendapatkan bahan mentah dari supplier kemudian si produk kita melakukan benar-benar kita kirim produknya rata-rata proses-proses ini kita lakukan secara manual ya kita retrieve product itu kita benar-benar ambil dari gudang misalkan kebetulan produknya alat tulis kita benar-benar ambil produknya dari apa namanya gudang kemudian obtain raw material benar-benar bahan mentahnya misalkan bahan mentahnya kita tadi produknya itu buku nah bahan mentahnya misalkan kebetulan kita gak bikin ya misalkan dari kertas nah bahan mentahnya kertas kertas itu kita ambil dari supplier kemudian kita kirim produknya buku itu tadi benar-benar kita shipping kita kirimkan yang benar-benar dikirim proses manual pengirimannya nah disini ya dijelaskan bahwa ambil produk dari gudang mengharuskan pekerja dari gudang mengambil produk secara fisik dari rak untuk dikirim nah disini ya disini bagian retrieve product from warehouse kemudian disini ya kita obtain kalau requestnya request ini kan kita request itu bisa pakai macam-macam ya apakah itu kita menggunakan sistem informasi pokoknya intinya yang menggunakan biasa ya bisa menggunakan sistem informasi atau bisa pakai email juga bisa ya kita request bahan mentahnya kalau obtain ini kan benar-benar kita dapatkan bahan mentahnya tadi kemudian sama ini yang shipping ya shippingnya kita ship produk kita ngirimkan produk nah itu kan biasanya benar-benar kita lakukan secara manual ya dengan adanya tugas manual ini kita punya dua opsi apakah nanti akan kita isolasi tugasnya dan fokus pada otomatisasi proses sebelum dan sesudahnya jadi kita coba sendirikan ya tugas-tugas yang skifatnya masih manual kemudian menemukan cara agar BBMS bisa kita informasikan saat tugas manual dimulai atau selesai jadi kita coba ya nanti misalkan memanfaatkan BBMS entah itu tadi kita combine dengan tadi ya ada user task dimana misalkan tadi ya proses misalkan ini apa obtain raw material misalkan kita benar-benar ambil bahan mentah misalkan disana kita memanfaatkan tadi ya bantuannya worklist handler dimana kita catatkan ya tugasnya misalkan obtain raw material jadi kita mengambil bahan mentah misalkan disana diset di worklist kita ambil pokok sekian nanti disana ketika apa namanya karyawan melakukan pengambilan nanti dia harus mengklik button misalkan sudah dilakukan atau belum disana sebagai bentuk konfirmasi untuk menginformasikan BBMS bahwa proses-proses manual tadi sudah dijalankan gitu kemudian ada tadi kita ngomong atau kita bahas soal manual tas kemudian kita masuk ke user tas nah disini masuk ke confirm order confirm order adalah contoh user tas disini membutuhkan seseorang di bagian penjualan misalkan tugas pemesanan untuk memverifikasi pemesanan pembelian dan kemudian memastikan bahwa pesanan tersebut benar user tas biasanya dikelola oleh workplace handler nah disini ada combine user tas itu ada otomatisasi ada bantuan dari user nah disini masuk di kebetulan ketutupan ya dikena garisnya confirm order disini ada ada konfirmasi disana membutuhkan bantuan dari petugas untuk melakukan verifikasi ya pengecekan ya disana ada kita butuh bantuan orang usernya nanti disana memverifikasi ya data pesanannya apakah bisa dipastikan order tersebut ada gitu karena kan kita tadi sudah melakukan pengecekan ya tadi ya apakah produk yang diminta itu tersedia atau tidak availabilitynya kita sudah cek disana untuk mengkonfirmasi kita butuhkan bantuan user untuk mengecek dan juga kan disana sudah ada datanya sebenarnya kebetulan otomatisasinya kan secara otomatis sudah ada datanya kita butuh bantuan usernya disini ini ya ada di walklist handler misalnya kita combine ya disana ada walklist handler jadi sudah masuk di dalam daftar tugas nah ini sebentar nah untuk notasi disini teman-teman bisa lihat ya nah perbedaan untuk automated manual dan juga user task disini ada ketiga jenis ini biasanya ada penanda khusus teman-teman di dalam penggambaran BPMN teman-teman ketika menggambarkan ada proses atau activity nanti ada kotak di activity itu di sudut kiri pocok misalkan ini kotak nah di pocok sini biasanya nanti ada ini simbolnya kalau manual manual task disini nanti ada simbol tangan kalau user task nanti ada simbol icon pengguna kemudian untuk automated disini tugas otomatis ada lima ya apa nama subtipe yang bisa digunakan untuk penggambaran pertama script disini ada penanda script jika tugas menjalankan beberapa kode script kemudian untuk layanan service disini ada digambarkan dengan penanda roda gigi disini tugas dijalankan oleh aplikasi eksternal kita pakai aplikasi yang memperhatikan fungsionalitasnya melalui antarmuka layanan disini sebenarnya kebetulan tidak harus aplikasi eksternal menggunakan aplikasi atau sistem informasi biasanya masuk ke pemrosesan kemudian aturan bisnis disini nanti ada penanda tabel ini memicu untuk aturan bisnis dijalankan menggunakan roles engine eksternal BPMS kemudian ada kirim disini nanti ada simbol amplop tapi amplopnya terisi atau warnanya hitam nanti tugasnya disini untuk mengirim pesan kelayanan eksternal kemudian kalau terima penanda amplopnya nanti kosong jadi amplopnya putih jika tugas menunggu pesan dari layanan eksternal untuk notasi notasi tadi kita bisa lihat gambarnya seperti ini kita tadi kenal ada manual tas ini tadi menggunakan ikon tangan disini di dalam proses atau activity teman-teman bisa lihat ada gambar tangan ini untuk menggambarkan manual tas kemudian kita masuk ke user tas disini ditandai dengan ikon pengguna disini user tas ini ada gambar usernya user tas kemudian kita masuk ke automated tas atau materi tas ini kebetulan ada banyak ini ada skrip skrip tas ini bentuknya seperti ini ada ini skrip atau kodenya misalkan gitu kemudian mana tadi ada yang layanan ini roda kiki nah ini service tas kemudian ada aturan aturan bisnis ini yang tidak digambarkan sepertinya langsung masuk ke kirim kirim itu amplop terisi yang ini yang kirim sentas yang ini yang receive tas yang terima nah yang kebetulan yang ini ya aturan bisnis yang tabel tidak disampaikan gambarnya seperti apa nah disini teman-teman bisa lihat mana 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 yang bisa kita kategorikan ya apakah itu manual nah disini teman-teman bisa lihat nah ini ya kita lihat disini teman-teman penandanya ya automated warnanya biru kemudian user warnanya merah kemudian ada pula yang manual warnanya hijau nah teman-teman bisa lihat untuk automated ini nah disini kita kategorikan ya tadi sudah di automatisasi nah disini masuk ya automated warnanya biru nah disini automated nah ini adalah kategori yang bisa kita automatisasi nah kemudian ada pula yang hijau ini manual ini manual ya retrieve product ini benar-benar kita ambil produk dari kudang kita dapatkan bahan mentahnya jadi dibahas kemudian kita masuk yang user ya confirm order dimana ada involvementnya bisa otomatis dan juga ada butuh bantuan dari user nah disini ada mungkin ya teman-teman untuk automatic task ini ya penanda roda gigi teman-teman bisa kategorikan ya disini yang ketika harus digambarkan dengan ini teman-teman coba disini ada tiga ya ada tiga apa namanya latihan ada service task ini tadi yang pakai gambar gear marker kemudian ada send and fill envelope nah disini kita pakai apa namanya apa amplop tapi terisi kemudian untuk kita receive ya menerima nah dari gambar tadi teman-teman mungkin bisa lihat yang automated task yang mana sih yang service yang mana yang bukan nah disini tadi kita belajar ini ya kita coba ambil aja yang mana yang service yang mana yang masuk envelope nah silahkan teman-teman kalau mau coba oh ini ketutupan ya mending saya pilih bisa kelihatan nggak ya kalau di teman-teman oh ya bisa sih nanti saya geser oh ini langsung nah ini kita bisa lihat ya nah disini kita lihat bahwa yang menggunakan tadi ya service service itu yang mana teman-teman bisa mengkategorikan nggak yang service yang mana jadi saya nanyain service sama ini ya ketika send sama apa namanya ini saya kasih soalnya nah disini ada service yang menggunakan apa namanya gear tadi ya service itu yang pakai gear kemudian send ini yang envelope atau envelope tapi yang warna hitam kemudian yang receive ya ada yang mau coba baca aja sih sebenarnya tinggal baca ya yang mana yang masuk kategori apa namanya service yang mana yang menggunakan apa envelope tadi fill envelope sama yang empty envelope yang apa send sama yang ketika itu apa yang receive ya silahkan anda mau coba dari gambar ini atau pada masih bingung yang mana yang automated sama nggak silahkan ya kalau masih bingung mumpung masih awal bu kalau salah ini siapa mas pernah nih bu oke silahkan mas maaf ya saya ini apa namanya layarnya cuma satu jadi yang share ke teman-teman ya itulah layar saya jadi nggak tahu yang siapa yang pas ini ya silahkan mas fernandi yang mana dibaca aja dibaca aja nggak apa-apa yang mana yang pakai gear kan kelihatannya ya kalau yang otomatis kan yang di sistem IRP terus saya bantu pakai yang mana dibaca aja nggak apa-apa mas langsung dibaca activity-nya atau prosesnya oh yang cek stock availability itu disini kita pakai gear ya ada tandanya berarti otomatis ya terus ada lagi cek raw material availability juga pakai gear juga berarti otomatis ya ada lagi yang request raw material itu nerima pesannya yang amplop ya amplopnya ada ya apa namanya warna hitam ya ada dua ya tadi sama kayak yang request material yang dari supplier 2 oke yang supplier 2 kemudian nah kalau yang manufaktur produk otomatis bisa otomatis kan disini ada gambar kirinya tadi saya suruh identifikasi yang pakai service ya oke kalau yang tebar tangan itu saya kurang tahu kalau yang tangan berarti ini manual mas kita tandain ya kita tandain disini teman-teman bisa lihat yang biru ini berarti masuk yang di otomatis dimana kita nanti bisa pakai aplikasi teman-teman kemarin belajar BBMS ya jadi kita bisa pakai software BBMS kita otomatisasi pakai software gitu kalau misalkan otomatis eh apa namanya manual maaf kalau manual nanti teman-teman benar-benar maksudnya dilakukan secara manual jadi kayak kalau misalkan mas fernandi ini ya kalau retrieve product from warehouse jadi benar-benar kita ngambil kita ngambil produknya dari tadi ya kalau produk itu ada di raknya di gudang kita benar-benar ngambil ke gudang gitu ambil produknya gitu gitu yang remah juga ya ya bu kalau disini ya obtain raw material ini benar jadi misalkan kita kebetulan bahannya mentah habis misalkan kita kebetulan biasanya bikin buku ya bikin buku kebetulan kan bahan mentahnya kita pakainya misalkan disitu kertas ya kertasnya itu kita habis nah otomatis kita ngambil kertas itu di supplier kebetulan kita gak bikin sendiri kertasnya misalkan kertas itu kita ambil dari supplier beneran kita ngambil dari supplier gitu kalau proses bisnis di perusahaan mungkin udah ada yang ngambilin ya tapi logika secara penjelasannya kita beneran ambil bahan mentahnya itu oke terus kita lanjut ada lagi mas kita geser ada lagi bisa di mas fernandi amati atau mungkin kasih kesempatan ke temen yang lain yang lain kalau gak ada mas fernandi lagi juga boleh ada yang lain mau coba ini kan ada yang di sebelah kanan ada yang mau coba mengidentifikasi oh mas fernandi tolong ya nama sama nimnya ya di chat seperti biasa terima kasih ada lagi yang mau saya bu nyoba bu silahkan mas siapa arugah bu oke arugah silahkan yang get shipping address itu kan menerima pesan bu otomatis terus yang yang ship produk itu manual terus yang emit emit invoice itu service otomatis ada clearnya receive payment itu service otomatis oh yang confirm order itu user karena ada orangnya ya oke mas arugah silahkan ini ya nama sama nimnya ya oke terima kasih ini yang saya masukin ada di sebelah kanan ada apa nih setelah receive payment ini kalau gak salah ada ini archiving apa ya tapi gak masuk teman-teman kelihatan jadi mentok ntar nah disini masih ada lagi kelewat aduh satu lagi ini ketutup tadi jadi teman-teman mungkin kelihatan tapi saya belum besar dulu ya ada tambahan tambahan satu lagi disini teman-teman bisa lihat pakai gear yang di archive order jadi ketika order tadi sudah selesai di archivekan itu saja jadi teman-teman memberikan tanda mungkin teman-teman yang di proses sebelumnya ketika teman-teman menggambarkan di dalam satu model kalau saya melihat dari tugas-tugas yang sudah masuk dari teman-teman ada ya rekan-rekan yang sudah mulai mengenal penggambaran ketika menggunakan simbol-simbol ini tetapi waktu itu memang belum dibahas ada beberapa teman-teman yang sudah menggunakan jadi tidak cuma menggunakan activity saja tapi teman-teman sudah mulai kenalan menggunakan gambar ini tapi waktu itu memang materinya belum saya sampaikan untuk kita mengkategorikan jadi disini kita lebih lanjut mengenal bahwa di dalam penggambaran activity kita bisa lebih lanjut detailkan apakah kita bisa kategorikan proses-proses itu termasuk yang automated jadi bisa di otomatisasi yang biru-biru ini kita bisa menggunakan bantuan PPMS ya teman-teman kenal software PPMS untuk membantu otomatisasi ataukah proses-proses tadi masih sifatnya manual ya kayak kita ngambil barang ngambil produk tadi ya kemudian ngambil bahan mentah disana kita benar-benar ambil kalau levelnya perusahaan tentunya kita nggak ngambil satu-satu ya pasti ngambilnya dalam jumlah besar tapi disini kita analogikan aja sih ketika kita one by one product misalkan satu aja produknya kan kita berarti perlu mengambil misalkan seperti itu kemudian disini ada pula ya teman-teman kenal dengan yang ada user task juga dimana disana mengcombine menggabungkan antara manual dan juga kita bisa melakukan otomatisasi disana oke jadi nanti mungkin teman-teman bisa apa namanya identifikasi lebih lanjut ya kaitannya ketika menggambarkan dalam satu model oke saya lanjutkan dulu ini ya tadi sudah dijelaskan sama dua teman kita tadi mas mas fernandi sama mas paruga ada ini ya cek stock availability kemudian tadi send ini masuk request mungkin lebih gampang daripada pakai tulisan kita lebih gampang pakai gambar ya mana-mana yang masuk kalau disini cuma penjelasannya aja sih kita lanjutkan kita masuk ke tahapan yang kedua review manual task ini teman-teman resensi dulu ya udah jam 8.27 yang takutnya terlewat silahkan yang sudah hadir untuk presensi dulu ya benar silahkan teman-teman presensi atau kalau misalkan pakai handphone bisa dari layar saya silahkan kalau mau langsung scan kalau bisa langsung langsung aja dari layar saya daripada ini sih kerepotan kalau yang teman-teman pakai handphone langsung sekian aja saya tunggu kalau ada yang ada masalah silahkan diinformasikan ya boleh pakai chat bisa langsung di apa namanya open mic silahkan kalau ada yang trouble untuk presensi jadi ada yang izin soalnya tadi satu tadi pas sebelum perkulian kalau ada yang mau konfirmasi silahkan ya oke saya lanjutkan dulu ya silahkan di cek nanti kalau ada yang masalah nanti konfirmasi aja oke saya masuk ke tahapan yang kedua review manualtas ya disini tadi teman-teman sudah mengkategorikan ya tadi mana-mana ada ya ada masalah belum bu presensi oke bisa gak dari sini atau mungkin ini bisa gak scan ini atau enggak kalau repot maksudnya ada masalah nanti saya presensikan disini apa namanya manual ada yang masih mau scan dulu silahkan kalau ada yang trouble masalah disampaikan ya takutnya nanti kalau misalkan setelah perkulian malah kelupaan kelewat gitu oke sama-sama ini saya cek dulu ada yang masalah untuk presensinya azam bu azam oke sebentar ya mas lagi repress nanti kalau ada yang problem silahkan ya open mic aja gak bapak disampaikan nah disini baru 17 masih ada 30 sembari nunggu teman-teman yang lain untuk presensi mas azam oke langsung saja ya mas ya oke terima kasih ya ya makasih ada yang masalah lagi teman-teman dikonfirmasi atau mungkin mau presensi dulu silahkan ini ya oke mbak siapa oke mbak rahel sebentar ya ya di bawah ya listingnya ini cukup besar soalnya saya gak hafal listingnya oke di bawah ya mbak ya sudah mbak terima kasih ya sama-sama ada lagi yang ada masalah teman-teman hanifah bu teman-teman sebentar ya saya di pres dulu mbak siapa tadi hanin salman oke mbak hanin sebentar di bawah ya ini mbak hanin sama oke ada lagi teman-teman yang ada teman-teman yang mengalami masalah presensi mbak rasika mbak sebentar mbak rasika oke ada lagi teman-teman yang lain setian riski bu makasih bu sudah ramah saya bu rikap bar mbak setia bentar ya setia riski oke mbak seriko sebentar masriko albar sudah mas oke oke ya bu sakif setia bu mas sebentar ya oke ada lagi yang ada masalah untuk presensi Zahra bu mbak Zahra sebentar ya oke ada lagi teman-teman yang masalah sindi bu oke sebentar mbak sindi yang atas atas ya 27 mas aruga yang mana bentar kita cek 3127 mbak nita bukan ya abis ini kayaknya bu bentar ya mbak banyak soalnya kelas kita ya ntar 88 tuh oke makasih warin dia sama-sama kita kelasnya banyak soalnya yang kebetulan kelas D cuman besar kelasnya jadi listingnya panjang saya refresh dulu ada masalah gak teman-teman ini sudah masuk 37 masih ada 10 teman-teman kita yang ada belum masuk silahkan ada lagi yang konfirmasi bermasalah untuk presensi atau presensi dulu silahkan saya lanjutin dulu belum ya di chat juga belum oke saya lanjutkan dulu ya nanti kalau ada yang problem silahkan konfirmasi ya kalau misalkan gak bisa bu nanti silahkan dikonfirmasi open mic aja gak apa-apa nanti di interrupt aja supaya gak apa-apa saya lanjutkan dulu ya oke kita masuk ke review manual task jadi disini teman-teman tadi sudah mengkategorikan ya yang mana yang manual yang mana yang bisa user task yang mana yang bisa otomatis atau di otomatisasi nah disini memeriksa kalau di review manual task kita memeriksa apakah tugas manual dapat dihubungkan dengan BBMS nah disini tadi kita dihadapkan pada tugas manual ya nah jika tidak dapat dilihat nah disini prinsip yang menjadi perdoman jika tugas tidak dapat dilihat oleh BBMS berarti itu tidak ada ya jadi kita bagaimana kita mencoba membantu si tugas manual tadi harapannya kita bisa bantu dengan teknologi atau tidak si tugas manual tadi sebagai alternatif misalkan tadi ya kita mencoba yang misalkan ambil bahan mentah kita masukkan di dalam workplace handler tadi kita combine kita pakai user task tadi ya kita perlu juga mengisolasi tugas ini untuk mengotomasikan sisa proses jadi ketika nanti ada tugas-tugas yang sifatnya tadi manual manual tapi manual yang benar-benar kita tidak bisa bantu dengan teknologi kita tidak bisa kumpah di dalam apa otomatisasi ya disana nah disana kita perlu sendirikan nanti proses-proses tersebut nanti yang harapannya tidak akan mengganggu jalannya proses yang otomatisasi gitu kita sendirikan nah disini ada dua cara ya untuk menghubungkan tugas manual ke BPMS yang pertama kita mengimplementasikan user task nah jika peserta yang terlibat di dalam tugas manual dapat memberitahu BPMS jadi kita libatkan karena kita menggunakan user task kita tadi combine ya ada bantuan user ya disana dari tugas manual tadi kita bisa ini ya meminta bantuannya user untuk memberitahu nanti lewat BPMS peserta disini user ya kaitannya nanti ya memberitahu BPMS tentang penyelesaian tugas tersebut menggunakan workplace handler nah ini seperti yang tadi saya sampaikan ya ketika tadi ya handle bahan mentah tadi kita pakai bantuannya workplace handler nanti dari levelnya kita kategorikan dari tugas manual misalkan misalkan benar-benar ambil tadi kebetulan dicontohkan disini pekerja gudang melakukan tugas ambil produk dari gudang jadi benar-benar produknya itu kita ambil misalkan kebetulan saya contohkan produknya kita buku bukunya itu benar-benar diambil dari gudang gitu kemudian dapat memeriksa item pekerjaan dari workplace nah disini kita minta bantuannya workplace ya menunjukkan bahwa tugas itu sudah sedang dikerjakan atau sudah dikerjakan secara manual mengambil produk dari rak kemudian nah tadi ya produknya itu dikerjakan dia benar-benar datang ke gudang nah nanti kita ambil manual produk tadi dari rak kemudian memeriksa item nanti kita ngecek kita laporin pakai check-in check-out misalkan di dalam workplace handler nanti disana kita sudah combine memberitahu menggunakan workplace handler tentang penyelesaian tugas check-in check-out dalam satu langkah jadi misalkan tadi ya kita sudah melakukan pengambilan produk dari gudang nanti sudah dicatatkan ya disana menggunakan workplace handler kemudian kita mengimplementasikan automated task jadi kita menggunakan tugas yang terotomatisasi di dalam beberapa kasus peserta proses atau proses partisipan dapat menggunakan teknologi yang terintegrasi dengan BPMS untuk memberitahu mesin penyelesaian terkait item pekerjaan kita menggunakan otomatisasinya misalkan pekerja gudang dapat menggunakan perangkat nah ketika kita bicara soal otomatisasi misalkan ini yang tadinya kita ambil produk pekerja di gudang tadi ambil produk kita menggunakan barcode scanner jadi kita memindai bahan baku yang diambil jadi disana kita satunya tadi kan kita pakai workplace handler bantuannya user nah disini kita menggunakan otomatisasinya dengan barcode scanner jadi cukup dengan memindai ketika itu tadi misalkan kita sampaikan kita diprotek misalkan produk atau mungkin kebetulan kita bahan mentah bahan baku misalkan bahan bakunya kebetulan kalau buku berarti bahan bakunya kita sampaikan misalkan kertas nah disana kita ini ya ada proses scanning scanning bahan mentah nah jika perangkat jadi kebetulan kita pakai alatnya perangkat barcode scanner barcode scanner kita hubungkan dengan BPMS jadi pemindai barcode atau barcode scanner nanti secara otomatis nanti akan memberikan sinyal disana kita hubungkan mungkin kita pakai misalkan sensor ya nanti kalau misalkan kebetulan kalau misalkan barcode itu ini ya nanti mungkin sudah ada ya yang nanti misalkan tinggal kayak kalau misalkan barang mungkin lewat kayak semacam apa namanya yang langsung ini ya scanningnya yang otomatis langsung jadi tinggal barangnya lewat tapi langsung di scanning gitu disana kita udah tahu kalau kita mendapatkan bahan baku jadi tinggal menggunakan otomatisasi tapi dengan alat atau perangkat tambahan gitu sih otomatisasinya kalau tadi kalau user kita butuh bantuan user kalau automated biasanya kita melibatkan suatu perangkat teknologi tertentu teknologi terintegrasi ya tambahan untuk membantu proses otomatisasi salah satunya misalkan barcode scanner atau mungkin RFID ya ada chipnya gitu jadi setelahnya nanti barang ketika udah masuk kan barang itu ada chipnya otomatis nanti langsung apa di apa namanya terscan ketika masuk di scannernya nah disini alternatifnya kita melakukan isolasi manual tas ya kebetulan disini untuk manual tas disini untuk apa namanya aplikasi aplikasi proses bisnis ya proses bisnis disini teman-teman mungkin di awal-awal kita bahas terkait ini ya proses admisi ya teman-teman ketika mau masuk di dalam daftar di perguruan tinggi atau di kampus teman-teman ini ya dari proses kemarin kita submission dokumen aplikasi kita daftar cara elektronik kita ngecek kelengkapan kemudian misalkan menggunakan apa namanya skor bahasa inggris misalkan nah ini ini adalah rangkaian suatu proses ketika teman-teman melakukan admisi di perguruan tinggi atau kampus universitas ya nah disini kebetulan ada salah satu proses manual dimana ada proses ini ya access application nah disini ada apa menilai aplikasi disini dilakukan secara manual nah ini kebetulan proses tersebut kita sendirikan kita isolate nah di dalamnya access application ini ternyata ada proses di dalamnya ada menilai aplikasi itu dari mulai discuss student application jadi kita mendiskusikan aplikasinya si calon mahasiswa kemudian kita read reference report 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 itu jadi ketika misalkan teman-teman daftar kita pakai surat rekomendasi misalkan dari kalau bapak ibu guru atau mungkin kebetulan kalau teman-teman misalkan ambil S2 itu biasanya ada reference letter atau surat rekomendasi apakah itu dari dosen pembimbing biasanya gitu atau kalau teman-teman sudah bekerja biasanya ada referee dari supervisor ketika sudah bekerja kemudian ada convert student grade disini kita mengkonversi nilainya mengecek juga transcriptnya disini ada proses-proses apa namanya yang kita lakukan masih secara manual ini biasanya dibisah kalau manual nanti kita nilai lebih lanjut apakah proses-proses tadi kita bisa bantu dengan ini kita bisa bantu dengan user task atau dengan automated task manual-manual tadi kita sendirikan ini kita bisa coba ini dibisa kebetulan ini hanya pemisahan saja dalam ini ada tiga segmen satu dua dan tiga kita cuma pisahkan saja disini segmen masing-masing kebetulan oh ini sudah dikategorikan kalau disini kebetulan sudah ada tandanya teman-teman bisa lihat bahwa ini mungkin bisa mungkin ada lagi ini kebetulan tadi satu proses yang sama mungkin teman-teman bisa bantu ada yang bisa bantu mengkategorikan karena kita tadi kan ada kenal sama apa namanya service ada simbolnya gear itu service kemudian disini ada yang menggunakan envelope atau envelope terisi ini tadi berarti dia apa namanya sending kemudian yang tadi envelope kosong itu berarti receive nah disini teman-teman bisa lihat proses-proses ini sudah dikategorikan mungkin ada teman-teman yang bisa bantu mana yang bisa kita katakan apa namanya user tadi ya apa namanya sudah di otomatisasi menggunakan apa namanya kita yang masih kategori user task ada yang menggunakan otomatisasi kita menggunakan service tadi ada mungkin teman-teman yang tadi mungkin belum ter cover ada yang pengen mencoba untuk mengidentifikasi disini kebetulan ada gambarnya sudah diidentifikasi jelas cuman tinggal baca aja silahkan ada mungkin dari teman-teman ada yang mau coba yang masuk tadi ya kita disini tadi tadi yang sebelumnya disini ya disini ada user task ada manual task dimana ada automated ya disini send disini receive nah disini coba aja sih cuman dibaca aja mana yang masuk ingat sudah ada tandanya ya tinggal teman-teman baca aja lebih lanjut ada yang mau coba jadi ada dua teman kita yang udah coba ada teman lagi yang pengen mencoba untuk mengidentifikasi kebetulan sih udah ada simbolnya sih teman-teman bisa tinggal baca aja atau langsung aja ada kalau misalkan ada saya beri kesempatan sih kalau ada yang mau mencoba mengidentifikasi mana yang user mana yang apa namanya automated silahkan saya beri kesempatan ada yang mau coba kalau nggak sih kita bahas aja kebetulan disini saya bahas aja karena belum ada yang mau coba ya jadi disini kita lihat tadi dengan simbol user teman-teman bisa mengidentifikasi bahwa proses-proses ini atau activity ini bisa apa namanya kita kategorikan user task ya nah disini mengcombine ya menggabungkan tadi ya ada user ada otomatisasi disana nah disini misalkan check application completeness dan juga verify english test nah disini ketika aplikasi dan juga english test tadi misalkan sudah masuk ya secara digital elektronik elektronik nah disana ada ya proses pengecekan dari pihak admisi jadi ada petugas admisi yang melakukan pengecekan jadi disana ada combine menggabungkan antara user ya mampuan user dan juga otomatisasi dari teknologi atau sistemnya dan disini patch kebetulan disini berarti dia menggunakan sistem ya disini ada simbol gear nya kemudian disini terautomatisasi sistem juga ketika kita melihat ada envelope gambar amplop ya nah disini kita mengirimkan ya karena sending disini nanti ini apa namanya mengirimkan informasi apakah aplikasi diterima ataukah ditolak nah disini teman-teman bisa lihat ketika ada gambar hand atau tangan disini berarti dia masih manual saya kayak gitu sih mendeskripsikan kayak dua teman kita tadi kemudian dari penggambaran tadi disini ada pula ya dari simbol-simbol BPMN yang istilahnya tidak relevan untuk dilakukan eksekusi ada beberapa ya diantaranya ada physical data object ya data-data object belum tentu kadang relevan ketika dilakukan eksekusi kemudian message pesan ini juga belum tentu ya kadang-kadang memuat physical data object ini juga belum tentu data store baik itu fisik ataupun elektronik ini ketika kita dihadapkan di dalam eksekusi belum tentu sesuai juga pool dan lane nah ini memang pool dan lane ini nanti masuk kita mengkategorikan kepada aktor yang terlibat ya misalkan divisi apa ataukah menggunakan tadi kebetulan kita ngomong banyak tentang ERP kebetulan apa namanya aktornya adalah ini ya sistem ERP itu sendiri gitu dan text annotation nah untuk elemen-elemen yang tidak relevan untuk eksekusi ini ini bisa kita hapus atau kita abaikan ini nanti tergantung di dalam proses BVMS nya tidak jarang ini ya proses-proses ini belum tentu relevan kita ketika dihadapkan dengan proses eksekusi kemudian kita masuk ke dalam tahap ketiga complete the process model complete process model di sini tujuan utamanya memeriksa ya apakah model proses tadi sudah lengkap atau selesai nah di sini ada dua prinsip yang kita gunakan ya yang pertama pengecualian ada konsep exception dan juga ada tidak ada data yang menyeratkan tidak ada keputusan atau tidak ada tugas yang diserai jadi di sini kalau tidak ada datanya teman-teman ketika dihadapkan misalkan kondisi datanya itu tidak ada berarti nanti kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kalau tidak ada data bagaimana kita bisa mengambil keputusan tidak ada tugas yang nantinya diserahkan jadi misalkan tidak ada data bagaimana teman-teman bisa melanjutkan gateway misalkan dihadapkan di gateway bagaimana teman-teman bisa menentukan keputusan kalau datanya saja tidak ada inputnya maka perlu kita pastikan kelengkapan atau proses itu benar-benar komplit atau selesai nah di sini ada kondisi yang pertama tadi exception pengecualian ya seringkali model proses konseptual ini mengabaikan informasi tertentu di sini karena dianggapnya tidak relevan untuk tujuan modelnya tidak jarang misalkan ini ya ada yang tidak dilengkapi bergantung pada skenario aplikasi mungkin baik untuk mengabaikan informasi di dalam model konseptual tetapi namun informasi yang tidak relevan dalam model konseptual mungkin bisa relevan untuk model proses yang dijalankan jadi tidak jarang ketika kita membuat model ini ini ya kadang-kadang kita anggap tidak relevan jadi kadang-kadang di dalam model itu tidak kita sertakan tetapi bisa juga ternyata model-model itu dibutuhkan gitu di dalam sebagian besar kasus model harus dilengkapi dengan aspek pengecualian atau exception agar dapat dieksekusi disini teman-teman ketika berbicara tentang model yang bisa dieksekusi atau yang bisa dijalankan nah ini teman-teman juga harus melihat kondisi-kondisi pengecualian ketika melakukan eksekusi ya contoh tipikal atau contoh yang umum misalkan ketika disini skenario hari cerah maksudnya hari cerah itu tidak ada bermasalahnya disini situasinya positif-positif saja tidak ada yang kasus-kasus masalah nah disini misalkan mengabalkan semua situasi negatif yang mungkin muncul selama pelaksanaan proses bekerja dengan asumsi bahwa semuanya akan bekerja dengan baik nah maksudnya hari cerah itu maksudnya semuanya jalan proses akan berjalan lancar tidak ada yang akan ada trouble ada berbagai pengecualian yang dapat terjadi dalam proses order to case ketika kita coba bahas lagi proses order to case nah jadi disini ada kondisi pengecualian ya ketika misalkan proses tersebut dibatalkan jika bahan yang diperlukan untuk membuat produk tidak tersedia di pemasok atau jika pelanggan membatalkan pesanan nah ini ada kondisi-kondisi exception atau pengecualian ya jadi tidak semua proses bisnis itu bisa berjalan dengan lancar ada kondisi-kondisi yang mungkin negatif ya misalkan kebetulan bahan mentahnya habis jadi kondisi kita stoknya kebetulan stoknya kosong bahan mentahnya habis nah disana kan berarti kita tidak bisa memenuhi pemesanan tersebut nah kemudian bisa juga tiba-tiba ternyata pelanggan sudah pesan nah itu ternyata dibatalkan tidak jadi biasanya ada ya ketika kita apa namanya melakukan transaksi belanja online misalkan tidak jarang ini ya ada kan ya belanja online atau mungkin pemesanan tiket online itu bisa ya atau apapun gitu ada ya masih ada biasanya timing ini ya biasanya ada waktu dimana teman-teman masih bisa membatalkan pesanan sebelum teman-teman apalagi belum bayar nah itu kan masih bisa pemesanan itu dibatalkan gitu jadi berdasarkan prinsip pertama atau exception disini kita perlu memastikan bahwa setiap pengecualian itu nanti ditangani menggunakan exception handler jadi kondisi-kondisi yang nanti mungkin kalau kita lihat harus dijalankan di eksekusi ada kondisi-kondisi yang mungkin disitu exception ya pengecualian kayak tadi ya belum tentu misalkan pesanan itu akan lanjut ke pembayaran bisa aja nanti di tengah-tengah waktu mau bayar atau bahkan pernah ya saya juga pernah sih bayar gitu jadi saya menggunakan ini ya belanja online satu aplikasi belanja online misalnya saya benar-benar bayar tidak bayar tapi pesanannya saya batalkan gitu karena saya melihat detailnya ada kelengkapan yang tidak disertakan disana gitu jadi saya mikir wah disini gak ada gitu loh misalnya harusnya ketika saya membeli produk itu saya dapat beberapa kelengkapan dari kaitannya produk itu tapi ternyata dari dari apa namanya penjual tersebut seller tersebut kebetulan tidak disertakan saya baru bayar saya sudah bayar tapi baru tahu gitu alhasil pesanan tersebut saya batalkan nah itu kondisi-kondisi seperti itu tentunya perlu kita ini ya handle menggunakan exception handler misalkan jika pembatasan pembatalan pesanan diterima setelah produk dikirim nah ini ada kondisi juga bahkan produknya malah sudah dikirim ada pembatalan nah disitu atau setelah pembayaran diterima nah ini contohnya seperti kasus saya tadi ya saya sudah bayar kebetulan produknya ternyata ada kelengkapan yang tidak disertakan dari satu produk itu yang bikin saya agak kecewa juga sudah bayar tapi ada ini ya kelengkapan yang tidak disertakan alhasil disini ini ya ada kondisi-kondisi yang perlu di apa ya ada exceptionnya ya disini pengecualiannya nah maka ini ya harus di cover dengan misalkan memberikan kompensasi ini ya harus memberikan kompensasi dari tugas-tugas ini atau mungkin mengembalikan produk atau biaya pengganti waktu itu mungkin saya apa namanya kebetulan karena pembatalan itu apa namanya uang yang sudah saya bayarkan kebetulan dikembalikan lagi sih karena waktu itu saya batalkan jadi biaya tadi benar-benar dikembalikan meskipun mungkin ada waktu pemrosesannya dulu gitu kami tidak jadi ketika kita dihadapkan kondisi tersebut kita tidak bisa berasumsi ya dalam proses bisnis secara umum kita tidak bisa berasumsi bahwa pihak lain itu selalu merespon positif ya bahwa sistem itu berfungsi dengan lancar customer itu akan baik-baik saja beli ya beli aja gitu enggak ada kondisi-kondisi yang exception ya enggak jadi dibatalin nah itu kita juga perlu memikirkan kondisi-kondisi tersebut belum tentu kayak tadi ya diistilahkan hari cerah bahwa semuanya akan berjalan dengan lancar ketika kita berbicara soal proses bisnis tentunya ada kondisi-kondisi yang perlu pengecualian ya demikian pula kami tidak dapat berasumsi bahwa tugas selalu mengarah pada hasil positif ya tidak bisa oke kita memang harus positif thinking tapi dalam artian kita berbicara soal proses bisnis belum tentu semuanya result atau hasilnya itu positif ya tidak selalu dapat dikonfirmasi hasilnya betapa jarang pengecualian ini ditangkap dalam proses model konseptual dalam praktiknya jadi tidak jarang teman-teman ketika memodalkan proses itu karena kita menggunakan model proses masih konsep ya belum ketika dihadapkan pada kondisi execute ya eksekusinya seperti apa tidak jarang kita tidak meng-cover kondisi-kondisi exception itu gitu loh nah sebagian desar kasus model pengecualian ini perlu ya dilengkapi sebelum proses dieksekusi jadi ketika kita apa dihadapkan pada kondisi eksekusi atau ketika proses itu benar-benar dijalankan kita perlu memikirkan kondisi-kondisi exception pengecualian dimana nanti ada kegagalan sistem atau mungkin ada respon yang negatif dari customer disana perlu kita cover disana jadi ketika proses itu benar-benar dijalankan ada kondisi-kondisi negatif tadi sudah ada apa namanya ada langkah-langkah yang sudah kita antisipatif langkah-langkah antisipasi untuk menghandle atau exception handler untuk kondisi-kondisi yang diluar dari normal misalkan tadi kebetulan kita misalkan cancel atau kita batalkan disini tentunya ada ada cancellation request cancellation penalty disini ada permintaan tentunya kalau misalkan ketentuannya ada penalty mungkin biaya yang dibayarkan apakah disitu sudah diatur apakah bisa dikembalikan atau tidak ataukah harus nanti mungkin ya kalau misalkan kayak teman-teman beli apa namanya macam-macam beli handphone smartphone atau mungkin mobil atau kendaraan gitu ya mungkin yang nominalnya cukup besar jutaan gitu ya biasanya ada DP ya teman-teman ketika kita udah pengajukan gitu ya nah disitu ada ya kalau DP itu kan gak bisa diminta lagi nah disitu ada mungkin penalti-penalti tertentu yang berlaku nah disini harapannya sudah di cover meskipun di dalam level permodelan nah kalau konseptual biasanya mungkin belum nah disini ketika kita level eksekusi eksekusi itu sudah di cover disini ada misalkan cancellation penalty gitu ketika nanti teman-teman ini ya misalkan melakukan pembatalan ya kemudian disini ada ini ya penalty jet charge penalty to customer jadi ketika nanti misalkan sudah dilakukan pembayaran kebetulan sih kalau di saya itu kembalinya bisa full nah ini tergantung mekanisme yang ditentukan dari si proses bisnis dari aplikasi ataupun jasa layanan produk tersebut apakah bisa kembali utuh atau tidak disini sudah harusnya sudah ditentukan gunanya exception-exception adalah menghandle masalah-masalah yang tidak normal gitu kemudian ada yang kedua disini data object tujuannya bahwa semua objek data elektronik yang diperlukan sebagai input dan output oleh tugas-tugas perlu ditentukan nah ini kita melihat data object ini disini tadi ya kita lihat konsepnya bahwa prinsipnya tadi tidak ada data maka mengindikasikan bahwa kita tidak bisa ini ya memproses lebih lanjut apakah kita menentukan keputusan ataukah nanti ada result atau hasil yang kita peroleh outputnya itu kita tidak akan dapat karena disitu tidak ada inputnya maka perlu dipastikan bahwa semua data objek baik itu elektronik atau non-elektronik harapannya biasanya ketika kita dihadapkan menggunakan BPMS tentunya kita beralih ke elektronik ada inputnya jadi nanti bisa diperoleh outputnya jadi nanti ini pun output pun bisa ya input dan output dari proses lain karena output proses ini misalkan digunakan sebagai input proses yang lainnya lagi bisa jadi input dan output kaitannya suatu tugas dari proses itu sudah kita tentukan juga misalkan jika tidak ada input data objek untuk tugas request raw material from supplier jadi ketika kita minta ya apa namanya bahan mentah dari supplier disini kita juga harus ini ya punya informasi inputan terkait data-data daftar bahan baku yang akan dibesan ya kalau kita mau minta mau beli request raw material ini kan kita mau minta atau mau membeli bahan mentah tentunya kita juga memberikan inputan daftar bahan baku apa yang mau dibesan atau mungkin teman-teman ini ya teman-teman ini mau membeli suatu produk tentunya kalian punya menentukan produk apa yang akan dibeli atau daftar bahan baku kebetulan disini bahan mentah daftar bahan baku atau mungkin teman-teman contohnya misalkan mau masak nah kalian harus tahu daftar bahan baku yang akan digunakan untuk memasak itu apa saja disana kan harusnya ada inputnya kemudian contoh lainnya untuk tugas periksa ketersediaan stok disini menggunakan purchase order sebagai input ketika kita melihat apa namanya stoknya ketersediaan stok jadi disitu ada atau tidak tentunya kita melihat purchase order nya dulu sebagai input untuk mendapatkan kode produk yang akan dicari nah purchase order disini ini adalah listing atau daftar dari produk-produk yang mau dibeli baru kita bisa memeriksa ketersediaan stok kalau enggak kita mencari ketersediaan stok dari produk apa kalau kita enggak punya purchase order customer beli apa ya terus kita nyari apa namanya stok yang tersedia buat produk apa apa yang dia beli kalau kita enggak tahu apa yang dia beli bagaimana kita bisa mengkonfirmasi stok dari produk apa jadi disitu ada input yang diperlukan data-data yang perlu kita ketahui dulu nanti kalau data-data itu tidak ada maka tentunya pastinya ini ya kita menentukan keputusan juga enggak bisa apalagi outputnya outputnya tentunya tidak akan dihasilkan karena tidak ada input tanpa informasi ini nah ini kadang-kadang ketika dihadapkan dengan XOR atau gateway kita tidak bisa menentukan misalkan kita dihadapkan di cabang XOR cabang mana yang akan kita ambil apakah ada atau tidak misalkan karena biasanya yes or no misalkan stock available atau tidak itu kan yes or no nah kita bisa milih yang mana kan kita enggak tahu orang kita aja enggak tahu produk mana yang ditanyakan nah gitu jika sejauh ini biasanya kadang-kadang kita belum ini ya memperhatikan ya data objek mungkin ketika sudah melihat kondisi ini detailnya bahwa sebegitu pentingnya ya ada informasi terkait data objek maka kita sudah tahu ya keberadaannya kita tahu bahwa itu adalah sesuatu komponen yang penting ketika kita membuat model konseptual ya tidak hanya ini ya aspeknya itu relevan tetapi disitu juga ini melibatkan dokumentasi-dokumentasi yang apa dibutuhkan untuk proses eksekusi itu bisa dijalankan dengan memanfaatkan perangkat lunak jadi pastikan bahwa di dalam setiap tugas punya input dan punya output yang jelas ya intinya bahwa nanti mesin BBMS ketika kita menggunakan otomatisasi mesin nah BBMS tadi bisa melewati kontrol-kontrol atau mungkin ini ya pengaturan yang sudah di apa namanya di otomatisasi jadi bisa dijalankan gitu tanpa dia harus kebingungan nanti ini gak ada inputnya berarti kan stock nah disitu kita sudah harus definisikan nah disini kebetulan nah ini ya untuk cek stock availability kita ngecek stocknya tentunya kita sudah harus punya purchase order nah kita punya data objek purchase order untuk melihat yang yang diminta produknya yang mau dibeli apa sih yang perlu kita cari tahu stocknya itu apa nah disini di purchase order pasti ada listingnya ada daftar misalkan saya mau beli pulpen saya mau beli buku jadi disini kita tinggal ngecek oh ketersediaan stock pulpen dan buku gitu jadi jelas disini nah maka ada kelengkapan ini yang perlu ditambahkan gitu oke saya lanjutkan dulu nah disini nanti bisa tahu ya ketersediaannya nah disini kebetulan kita tadi bicara soal cek raw material availability kebetulan kita cari tahu ketersediaan bahan mentah nah disini tentunya kita ngecek ketersediaan bahan mentah nah bahan mentah apa yang dipesan nah disitu harusnya sudah ada daftarnya gitu nah disini mungkin memberikan kelengkapan kelengkapan data objek ya teman-teman ketika mungkin menggambarkan di sebelumnya di advanced modeling mungkin ya teman-teman tadi kita ada tambahan ya untuk memberikan simbol ini ya apakah itu automated apakah itu levelnya masih manual kemudian kita nambah ya ada ini ya data objek ya kemudian ada exception juga tadi ya exception ini biasanya nggak digambarin di dalam modelnya cuman kondisi-kondisi itu nanti dimasukkan juga sih eh bisa bisa dimodelkan ya tadi ternyata saya agak lupa tadi malah dimodelkan disini teman-teman misalkan tadi ya ada pembatalan disini teman-teman bisa gambarkan di dalam model misalkan dalam bentuk penalti cancellation penalty sudah pakai ini ya apa namanya data objek cancellation penalty untuk menghandle nah disini ada pula ya kelengkapan-kelengkapan input dan output oke kita masuk ke 4 masuk ke bring the process model to adequate granularity level jadi teman-teman membentuk di dalam level granularity atau tingkat perincian ya di dalam model konseptual mungkin ada beberapa tingkat perincian untuk implementasi ketika model yang kita buat diistilahkan ini ya to abstract ya terlalu abstract maka kita perlu melakukan dekomposisi atau menguraikan di kadang-kadang masih ini ya apa belum begitu spesifik atau jelas maka kita perlu uraikan jadi istilahkan to abstract terlalu abstract ya kemudian ketika model yang kita buat ini terlalu detail sampai ke rinci-rincinya di sana terlalu rinci maka kita perlu juga proses namanya aggregated atau menggabungkan ya prinsip panduannya adalah PPMS menambah nilai jika mengkoordinasikan handoff atau penyerahan pekerjaan antar sumber daya disini jadi apa namanya disini mengkoordinasikan antar sumber daya jadi misalkan tadi ya terlalu abstract misalnya terlalu besar bagaimana kita uraikan menjadi lebih kecil jadi kalau misalkan terlalu rinci kalau kebetulan kalau batu nggak bisa ya terlalu kecil kita combine jadi batu yang besar itu nggak bisa kebetulan kita bahasnya terkait proses aja sih ini cuman analogi aja nah disini di dalam kaitannya granularity ada apa namanya sub yang pertama namanya task decomposition nah task decomposition ini sejenis dengan konsep yang di awal-awal dimana kita mencoba ya menguraikan ya ketika memerlukan lebih dari satu sumber daya disini kita perlu menguraikan kita dekomposisi atau kita mendetailkan sehingga bisa ditetapkan sumber daya yang berbeda pokoknya kalau dekomposisi itu kita urai jadi lebih sederhana misalkan ini ya tugas memasukkan dan menyetujui pengiriman uang mungkin ini ya dilakukan dua peserta yang berbeda atau dua resource yang berbeda dua aktor yang berbeda ada memasukkan dan menyetujui nah disini kita bisa-pisah misalkan kebetulan ini ya kaitannya pengiriman uang ada teller ada satu ini ya satu aktivitas memasukkan dan menyetujui pengiriman uang kita bisa bagi dengan misalkan petugas satu atau teller satu bertugas ini dia mengelola masuk memasukkan pesanan kemudian petugas satu teller dua disini disini dia akhirnya menyetujui pengiriman jadi kita pecah ya dekomposisi itu dipecah atau diurai jadi proses yang lebih kecil atau sederhana kemudian ada dekomposisi of ad hoc sub-process with cmn un-order test disini ketika kita dihadapkan dengan kondisi tugas yang tidak berurutan nah ini kita kenal di advanced modeling ini ada ad hoc sub-process seringkali sulit untuk menentukan ketika kita menggunakan bbms bahasa bbmn yang mana ketika kita dalam ad hoc sub-process itu proses atau activity tidak ada sequence flow yang tidak ada panahnya mungkin teman-teman kalau masih ingat di week 5 pokoknya yang advanced level modeling disana nanti ada gambarnya nah ini ad hoc sub-process yang ini teman-teman di dalamnya disini beda ya kalau teman-teman bisa lihat disini kan ada sequence flow sequence flow ini menentukan urutan bahwa balance purchase order ini lebih dulu sebelum jadi kita apa membuat ya purchase order misalnya pembelian ini dilakukan sebelum provide shipping address sebelum kita memberikan alamat pengiriman nah sequence follow ini kan menggambarkan urutan kebetulan kita dihadapkan di ad hoc satu proses dimana tidak pakai panah ya tidak ada sequence flow check order status update details dan cancel order ini boleh dilaksanakan urutannya yang mana yang duluan ini bebas tidak ada karena tidak ada panahnya berarti tidak ada urutannya berarti urutannya bebas yang ada di dalam ini nah modal ini menangkap proses ketika order to cash tadi check order status update order details dan cancel order nah disini termasuk ya tugas-tugas yang sulit dikoordinasikan di dalam BMS karena tidak ada urutan yang jelas mana yang dilakukan ad hoc nah disini kita apa namanya tidak cocok ya ketika dilakukan otomatisasi menggunakan BMS karena kita tidak tahu urutannya yang mana beda kalau kita pakai panah sequence flow nya jelas proses mana yang dijalankan kalau yang atas kita tidak tahu makanya agak kesulitan ketika kita mengotomatisasi menggunakan BMS oleh karena itu kita bisa menggunakan case management system atau ad hoc workflow system nah disini beberapa BMS seperti Kamuda kita bahas ya kemarin Kamuda ah bonita ada juga bonita ya kemarin bonita yang bentuknya mirip kayak bisa jil kemarin nah Dekamuda ini tidak hanya mendukung bahasa BBMN tetapi dia juga mendukung untuk case management model annotation atau CMMN nah untuk BBMN dan CMMN ini berbeda dalam hal cara menekankan menjelaskan proses di BBMN dibangun atas spesifikasi eksplisit kalau BBMN ada urutan eksekusi kita tadi pakai sequence flow ya kita menggunakan panah nah ini biasanya kalau BBMN gini kan gampangnya gitu ya ada urutan ya nah ada urutan yang jelas jadi kalau kalau gak sesuai urutan disini melarang urutan pemrosesan lainnya kalau sudah ditentukan urutan ini berarti kan gak mungkin make payment itu dilakukan lebih dulu sebelum place purchase order nah ini kan gak mungkin jadi melarang untuk urutan selain urutan yang digambarkan kalau misalkan kita menggunakan BBMN sedangkan ketika kita menggunakan CMMN ini menentukan tugas mana yang harus dijalankan sama ya meskipun berpotensi dibatasi pada kondisi tertentu disini ada aturan-aturan tertentu dengan cara ini tetap tidak ditentukan bagaimana kasus akan ditangani kecuali tugas-tugas yang terikat oleh karena itu CMMN sering dianggap sebagai cara yang lebih fleksibel nah disini tidak terikat disini ada memberikan kebebasan disini menghandle ketidakmampuan tadi ya kalau dia pakai urutan disini bisa tidak harus urut lebih fleksibel menggambarkan apa yang harus dicapai proses dan bagaimana mencapainya nah disini CMMN teman-teman bisa lihat di sebelah kanan disini untuk sub-proses di dalam BPMN disini CMMN menawarkan suatu set elemen mendeskripsikan proses yang mencakup task dan juga event seperti yang ada dikenal di BPMN hampir sama cuman ada mungkin dalam gambar notasinya agak beda di teman-teman kita bisa lihat disini saya perblastir gambarnya kebetulan untuk aktivitas sama disini tapi ada ini kalau di dalam model CMMN semua diatur di dalam case gambarnya kotak besar kotak besar ini case sediakan produk bentar ini provide product provide product ini case nah nanti disini ada kalau di dalam CMMN ada dibagi namanya stage ada task ada milestone centris dan connection kita sebenarnya tidak belajar banyak untuk CMMN cuman untuk pengetahuan aja informasi jadi nanti ada pendeskripsi yang lebih lanjut ada stage ada task ada milestone centris sama connection kita it's okay gak harus ini ya kita cari lebih lanjut kita cari tahu lebih lanjut gak apa-apa kita cuman bentuknya aja sih seperti ini gitu biasanya kita gak terlalu banyak explore untuk CMMN cuman disini ada penggambaran notasi-notasi yang sedikit berbeda ya kalau kita kenal disini tasknya biasa disini ada ini ya lingkaran ada segi 4 juga ya disini karena dia ini ya karena kan gak ada panah kalau kita kenal di BBMN pasti ada sequence flow ada urutan-urutan yang jelas kalau disini kan urutannya tidak tidak mengikat itu kalau CMMN oke saya masuk ke task aggregation di task aggregation disini tugas pada tingkat conceptual juga bisa terlalu berbelit-belit ya kadang-kadang ada masukkan nama pelanggan masukkan nomor polis masukkan detail nah disini kita bisa gabungkan karena aggregation itu adalah penggabungan ya dimana mungkin lawan katanya kalau tadi kita dekomposisi kita pecah disini kita menggabungkan yang tadinya mungkin satu-satu kita jadikan satu aja jadi satu namanya proses masukan klaim jadi agregasi kita tetapkan dengan sumber daya yang sama kita jadikan satu meskipun di beberapa kasus mungkin ini ya harus kita deskripsikan masing-masing belum tentu semua kasus itu kita bisa agregasi yang sama sumber dayanya belum tentu ada kondisi-kondisi yang belum tentu kita bisa agregasikan dijadikan satu ada pula yang bisa tinggal menyesuaikan disini kita lihat granularity-nya disini agregate seperti ini dari tiga ini bisa kita jadikan satu sedangkan kalau refine ini kita mendetailkan dari satu kebetulan bisa jadi dua ada dua proses detail lagi kebetulan tadi ada N ya kita pisah sendiri-sendiri ada petugas satu petugas dua misalnya kemudian saya lanjutkan dulu ada yang tahap kelima disini specify execution properties ini tadi ada yang masalah tidak lagi untuk presensinya silahkan yang belum tadi kita sudah sembilan dua puluh bagian yang belum silahkan melengkapi masih ada sembilan yang belum nanti yang ada masalah silahkan dikonfirmasi sebentar saya izin dulu ke toilet dulu sebentar sama minum dulu sebentar jelasin terus ini ya haus saya izin dulu ke toilet sama minum dulu silahkan teman-teman untuk yang belum presensi bisa presensi dulu nanti kita lanjutkan langkah yang terakhir ada lima sebentar saya izin minum sama ke toilet dulu Terima kasih. 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 Sampai apa namanya Benar-benar execute Itu seperti apa Nggak perlu sih nanti mungkin hanya Kita lakukan langkah-langkahnya aja sih Untuk menuju ke Misalkan proses eksekusi di dalam BBMS nya tapi tidak harus Sampai ini sih apa namanya Dilakukan Proses eksekusi itu sendiri gitu Di dalam Proses eksekusi Nantinya ada beberapa Properties yang relevan Nah biasanya yang perlu disertakan Nanti ada memuat variable Message Ada signal error Nah disini ada exception handling Nanti masuk gitu ya Data type kemudian data mapping Kemudian Service detail disini Ada Code script juga disini Kemudian participant assignment Rule, user interface, task event Sequence flow kemudian Hal-hal lain terkait Properties di dalam BBMS Disini teman-teman Nggak usah terlalu ini aja sih Karena kita Apa ya Kalau saya sampai ke level Execution ini Sebatas ini aja sih Untuk pengetahuan aja Karena Kadang-kadang belum tentu kita juga Ini ya Hands on ke BBMS nya kayaknya Nggak terlalu ini aja sih Yang penting kita tahu Aplikasinya Maksudnya Nggak harus bener-bener Kayak kita harus Bener-bener harus Make Itu Nggak sih Kebetulan kita kan juga Kelas teori ya Kita nggak harus sampai Terlalu banyak juga Nggak apa-apa Kayak kadang-kadang Kalau kita belajar terkait ERP Itu Bener-bener kita Nggak harus sampai Pake ERP Itu juga Nggak apa-apa Yang penting kita punya Understanding atau Pemahaman disitu It's okay Jadi ketika kita Banyak berinteraksi Setidaknya kita punya Banyak pemahaman disana Karena Belum tentu juga Nanti teman-teman Ini ya Meskipun Sebagian besar Nanti teman-teman Bakar berinteraksi Dengan bisnis proses Tapi kan Tidak harus Nanti teman-teman Harus Apa namanya Mengotak-atik Apa namanya Software ya Tapi kalau permodelan Disitu penting sih Teman-teman tahu Bagaimana membuat Modelnya itu Nanti Kedepannya teman-teman Juga bisa Biasanya diperlukan Untuk memodelkan Tapi Tidak harus Dalam BPMN Nanti teman-teman Bisa menggambarkan Di dalam IRD Kemudian flowchart Atau yang lain Model-model yang lain Yang diperlukan Untuk memodelkan Kemudian Kita masuk Ada DMN Decision Model Notation Terkadang notasi Yang Memungkinkan Instant proses Diarahkan ke dalam Satu jalur Atau jalur lain Di dalam model Ini bisa sangat kompleks Nah di sini Maka di object management group Atau OMG Ini mengembangkan Standard decision model notation Yang dapat digunakan Untuk menentukan Aturan bisnis Atau business rule Jadi Kalau DMN Atau decision model notation Di sini Nanti meng-cover Dalam kaitannya Ini ya Business rule nya DMN Menyediakan Tiga bagian Untuk spesifikasi Aturan bisnis Dalamnya ada Decision requirement graph Atau DRG Di sini menjelaskan Bagaimana data Disebarkan Di antara Berbagai keputusan Kemudian Simple expression language As fill Untuk menentukan Bagaimana nilai Diekstrasi dari Variable Dan decision table DMN table Nah ini Cuma buat Pengetahuan teman-teman Aja sih Gak harus sampai Ini Paling nanti Sampai ini aja Nanti saya informasikan Untuk yang penugasan Biar ada gambaran Sampai apa Biar paham Untuk Contohnya Decision table Untuk Aplikasi Peminjaman Nah ini Mungkin Ada nilainya Berapa Lebih Besar dari Berapa Atau kurang dari Berapa Round grade Menilai Nah di sini Ada Priority nya Ini kebetulan Gak tahu Use itu namanya Atau Apa ya Ini output Entry nya Paset Saya juga belum Begitu familiar Juga sih Dengan DMN nya Kayak apa Gitu Sebenarnya Banyak yang BBMN itu Juga masih Baru untuk saya Jadi Sama-sama Kita belajar Belajar bareng Oke Sampai di Last mile Dalam katanya BBMS Dan juga BBMN ya Ada tiga kategori BBMS Sehubungan dengan Dukungan mereka Terhadap BBMN Kebetulan Teman-teman Kemarin saya Suruh Ini ya Mencari di tugas Untuk Software-software Dan vendornya BBMN Di sana Saya Informasikan ke teman-teman Untuk mendeskripsikan Fungsi Dan juga Fitur-fiturnya Karena kan biasanya Masing-masing aplikasi Punya Kemampuan sendiri Kebetulan Kalau di kelas D Ini agak deket Saya ingin informasikan Agak kedeketan Saya agak lupa Soalnya saya Mikirnya kalau Otomatis itu Biasanya teman-teman Sudah otomatis Harusnya Misalnya Nyari Software-nya Gak cuman Disebut aja Misalnya Aktivity Kamuda Tapi kalian jelasin Oh kamuda Fungsinya untuk Ini Ini Futurnya Ini Ini Jadi Jelas Ini buat Apa Di dalam Kategori BBMS Di sini Ternyata Ada tiga Dalam kaitannya Dukungan BBMN Yang pertama Pure BBMN Atau BBMN Murni Di sini Sistem ini Dirancang dari awal Memang untuk Mendukung ya BBMN Secara asli Ada Aktivity Dan ada Kamuda Kemudian Ada Adapted BBMN BBMN Yang diadaptasi Tulis ini Menggunakan Ini ya BBMN Skin Di sini Kulit BBMN Skin Skin Maksudnya Di sini Mungkin Ini ya Apa Namanya Konsepnya Mungkin Kulit Yang dimaksud Konsep Dari BBMN Tetapi Mengandalkan Representasi Internal Untuk Menjalankan Model Proses Jadi Karena Dia Adapted Berarti Tidak Sepenuhnya Bukan Pure BBMN Jadi Ada Kombinasi Di sana Mereka Dapat Mengimport Dan juga Mengekspor BBMN Contohnya Ada Bisa G Teman-teman Sudah Coba Bonita Ini kemarin Yang kita Lihat Tapi Cuma Interface Mirip Kayak Bisa Cuma Saya Tidak Explore Lagi Lebih lanjut Teman-teman Bisa Cari Tau Mungkin Di Youtube Maksudnya Tidak Harus Install Aplikasinya Kemarin Mungkin Ada Pake Bonita Saya Kebetulan Belum Ngecek Apa Namanya Tugas Dari Teman-teman Saya Belum Yang UTS Itu Mesti Kurang Satu Juga Satu Kelas Jadi Belum Saya Share Biar Barengan Disini Bonita Mirip Dengan Bisa G Kemarin Tapi Mungkin Teman-teman Bisa Explore Lagi Terkait Fitur-fiturnya Biasanya Mungkin Ada Spesifik Yang Berbeda Kemudian Ada Jenis Yang Ketiga Yaitu Non BBMN Dimana Kategori BBMS Yang Menggunakan Bahasa Dan Sematik Mereka Sendiri Language Bahasanya Sendiri Tidak Mendukung BBMN Kalau Umumnya BBMS Yang Kita Kenal Itu Biasanya Berbasis BBMN Dimana Notasinya Standar Yang BBMN 2.0 2.0 Kalau Misalkan Disini Dia Menggunakan Bahasa Sendiri Berarti Tentunya Mungkin Ada Bahasanya Sendiri Jadi Kebetulan Tidak Menggunakan BBMN Contohnya YOL Ini Untuk Recap Dari Materi Kita Rangkumannya Kita Tadi Sudah Mempelajari Lima Langkah Tahapan Untuk Mengubah Model Proses Dari Teman-teman Bikin Yang Konseptual Konseptual Itu Yang Teman-teman Buat Ketika Baik Itu Teman-teman Buat Sendiri Yang Di Permodelan Proses Biasa Sampai Advanced Modeling Ketika Teman-teman Membentuk Kelompok Membuat Model Tapi Dalam Kelompok Itu Masih Konseptual Juga Tapi Ada Pula Sudah Memasukkan Beberapa Bagian Di Dalam Model Yang Bisa Dieksekusi Cuman Waktu Itu Saya Belum Jelaskan Mungkin Teman-teman Menggunakan Pemahaman Sendiri Ada Beberapa Saya Lihat Nah Ini Tahapannya Kita Tadi Belajar Ada Identifikasi Batasan Otomatisasi Nah Disini Identify The Automation Boundaries Teman-teman Menentukan Mana Yang Tadi Bisa Diautomatisasi Manakah Yang Masih Manual Manakah Yang Bisa Masuk User Task Kemudian Yang Kedua Tinggal Tugas Manual Review Manual Task Dimana Teman-teman Tadi Sudah Mencoba Ketika Itu Masuk Manual Task Teman-teman Bisa Mengkategorikan Apakah Bisa Dibantu Dengan User Task Ataukah Dengan Automated Nah Itu Di Implement Dengan Automated Ataukah Dengan User Task Kemudian Di Tahap Tiga Lengkapi Model Proses Complete Proses Model Nah Disini Teman-teman Melengkapi Dengan Kelengkapan Kelengkapan Yang Diperlukan Misalkan Tadi Ada Tambahan Ini Apa Namanya Exception Kondisi Kondisi Pengecualian Jadi Misalkan Tadi Kalau Saya Contohnya Ada Kondisi Ketika Saya Membatalkan Pesanan Nah Disana Ada Teman-teman Bisa Menambahkan Semacam Kayak Aturan Ataupun Mungkin Ini Ya Pokoknya Semacam Kebijakan Dimana Mengatur Kalau Misalkan Pembatalan Disana Nanti Hubungkan Dengan Ketentuan Tertentu Misalnya Ada Syarat Dan Ketentuan Tertentu Kemudian Ada Pula Tadi Kelengkapan Dimana Tidak Jika Tidak Ada Konsep Kita Kenal Tadi Data Objek Jadi Ketika Tidak Ada Input Kita Tidak Bisa Menentukan Keputusan Dan Juga Output Nah Disana Penting Sekali Teman-teman Untuk Menentukan Input Dari Suatu Proses Untuk Menjamin Nanti Proses Itu Bisa Ada Output Kemudian Kemudian Yang Yang Keempat Disini Membawa Model Proses Ketingkat Perincian Nah Disini Tadi Granuality Teman-teman Bisa Ketika Proses Itu Terlalu Abstrak Atau Terlalu Kompleks Teman-teman Bisa Dekomposisi Menjadi Proses-proses Yang lebih Kecil Apabila Proses Itu Dinilai Terlalu Apa Rinci Masih Terlalu Kecil Teman-teman Bisa Aggregate Atau Bisa Membuat Aggregation Menggabungkan Kemudian Menentukan Property Eksekusi Nah Disini Mungkin Yang Agak Sedikit Apa Kita Tidak Terlalu Karena Disana Ada Variable Ada Message Beberapa Aturan Aturan Property Katanya Eksekusi Kemudian Tadi Kita Kenal Ada Case Management Modal Mutation CMMN Disini Teknik Untuk Ini Meng Mengatasi Tugas-tugas Yang Tidak Berurutan Unorder Task Kemudian Kan Dia Ini Ketika Kita Dihadapkan CMM CMMN Itu Ketika Kita Adhoc Tadi Prosesnya Tidak Ada Urutan Yang Jelas Tadi Bisa Bisa Tadi Dimana Kita Tidak Tau Kita Tidak Ada Sequence Flow Disini Cukup Pengetahuan Saya Tidak Harus Sampai Detail Yang Ini Apa Ini Tadi Kita Tidak Tau Urutan Yang Mana Kita Bahas Terakhir CMMN Kemudian Ada Lagi Tadi Yang Terakhir Decision Model Notation Nah Nah Di Dalam Decision Model Notation Disini Ada Kemampuan Untuk Menentukan Aturan Bisnis Disini Dibantu Dengan DMN Ya Enggak Dicant Dicant Hanya Ada Informasi Sih Bersana DMM Eh DMN Terkait Dia Bisa Menentukan Ini Aturan Bisnis oke kemudian disini ada pertanyaan nah ini untuk evaluasi sebenarnya saya nentuin tugasnya ini ya jadi teman-teman tadi kan saya coba ini ya teman-teman kan sudah tugas sampai tugas 5 ya kalau asal di week 5 teman-teman memodalkan proses bisnis untuk panel project ya nah disana teman-teman biasanya sudah menggambarkan ya activity nah disana boleh teman-teman revisi lagi diperbaiki boleh atau mungkin sama juga boleh tetapi saya minta teman-teman untuk memisahkan ya kita tadi belajar ini ya ada manual ada automated ada user task nah digambar teman-teman yang untuk final project kan teman-teman udah bikin tuh yang tugas sebelumnya nah teman-teman lengkapi aja kalau udah sih mungkin dicek lagi ya apakah sudah sesuai dengan pembelajaran topik kita yang manual silahkan ditambahkan ini ya user task sama receive kalau di dalam bizaji ada nggak bentar ya saya coba buka bizajinya takutnya kadang lama ya kadang tuh ini ya apa bizaji itu so lama ini ya prosesnya ketika loadnya itu kadang-kadang soalnya login itu nggak login terus coba ya saya coba terus kalau nanti ada atau nggak kelengkapannya harapannya sih ada jadi teman-teman bisa melengkapi dengan ini ya proses yang sudah teman-teman gambarkan bisa dilengkapi dengan ini kemudian ini juga ya contohnya seperti ini ya jadi nanti teman-teman bedakan mana yang ini mana yang automated misalkan dikasih warna biru nah mana yang manual jadi dari gambar teman-teman yang sudah dibuat untuk final project tinggal dilengkapi mana yang manual mana yang automated dengan simbol ini ini tadi ya dengan simbol ini tapi dipisah mana yang manual misalkan hijau kemudian yang apa biru apa namanya automated yang merah ini nanti masuk ke apa namanya user ya user task dipisah aja sih kemudian tadi sebenarnya saya masih lupa ada ini ya sebenarnya saya mau tambahkan ini tapi nanti kebanyakan ya ini tadi saya tertarik dengan ini teman-teman bisa nambahkan disini nah ini kelengkapan ininya sih mungkin ada tambahannya mungkin tadi kalau misalkan sudah mungkin yang kemarin sudah nah teman-teman saya informasikan ini ada cancellation penalty nah disini ada penambahan penambahan kondisi apa untuk exception dan juga ini ya boleh sampai 4 sebenarnya bring process level granularity tapi disini saya minta ya karena kan belum tentu bisa di ini ada yang bisa di dekomposisi ada yang belum tentu bisa di dekomposisi juga sih disini juga bisa juga ya ada cancellation penalty disini kan masuk yang di ini ya data objek ya nah disini harapan saya teman-teman bisa menerapkan ini sih nah disini kelengkapan-kelengkapan ini bisa dilengkapi ini ya penggunaan disini nanti mungkin saya lengkapi di dalam penugasannya ditambah apa namanya ini ya exception kalau misalkan bisa exception sama data objek ya kalau misalkan belum dilengkapi data objek kemudian kita masuk ke granularity kalau misalkan masuk bisa di apa masuk ke granularity dekomposisi sama ini aja sih paling dekomposisi sama aggregation aja sebentar bisa jenis lama ya disini teman-teman bisa ini ya mohon maaf ya ada penambahan paling nah ini direpresentasikan dengan ini ya penugasan nah disini ada tambahan ini ya ini nanti sekalian sih sebenarnya kalau maksud saya kalau udah dikerjain nanti biar pas apa namanya udah saya tambahin ya exception sama ini biar apa dicobain aja sih kalau itu memungkinkan kalau itu memungkinkan silahkan dilengkapin untuk ini ada exception ada data objectnya kemudian ada task decomposition sama aggregationnya nah disini nah disini ada exception exception sama without check object object melengkapi ini ya melengkapi ini ya melengkapi exception dan data object sama ini ya yang dibawahnya ini ya bisa melengkapi ini juga task decomposition dan aggregation masih lama bisa disitu lama oke di teman-teman apakah ada yang ditanyakan untuk penugasannya maaf ya ada banyak harapannya itu biar teman-teman paham aja sih yang saya lewatin cuma satu yang di terakhir ya yang execution properties ini gak usah aja sih karena soalnya agak kompleks karena kalau decomposition sama aggregation kalau bisa coba aja digambarkan kemudian melengkapi exception sama data object disini ya ada yang ditanyakan mungkin untuk penggambarannya ini ya gambarnya yang tadi nah ini paling ini aja tadi ya kalau misalkan tadi dilengkapi kalau yang exception kan tadi ya misalkan ada penalty tadi ya kalau misalkan pesan gak jadi disana cuma tambah teman-teman informasi yang penalty tadi ya disini kalau bingung tadi kita balik lagi ke materinya nah disini ada cancellation penalty kalau misalkan di apa tidak jadi kondisi-kondisi yang tidak jadi misalkan kondisi-kondisi kegagalan yang mungkin kemudian disini teman-teman melengkapi data ya misalkan tadi cek stock availability teman-teman harus punya nih data sebelum mengecek apa sih data yang diperlukan misalkan purchase order kemudian cek raw material di sini dilengkapi raw material order detail segitu aja kemudian yang disini granularity ini didetailkan aja yang disini misalkan contohnya ini ya kalau misalkan jadi kita masuk disini ya kalau bisa disederhanakan diberi contoh aja tiga proses bisa disederhanakan jadi satu misalkan kebetulan satu form itu kan ada misalkan nama kalau teman-teman nama name kelas misalkan nah disana masuk aja data mahasiswa misalkan gitu jadi lebih salah satu contoh penyederhanaannya aja jadi dibisa aja teman-teman misalkan disitu udah gambarin modelnya kan nah teman-teman pengen contohkan granularitynya teman-teman potong aja yang mana bagian misalkan pas disini kebetulan di ini ya kalau ini aggregate ya menggabungkan ya nah nanti contoh yang mengagregate ini misalkan menggabungkan tadi ya satu form data mahasiswa misalkan kemudian kalau yang merefine ini kan yang apa dekomposisi dekomposisi ini misalkan ada ada beberapa proses yang teman-teman bisa pecah tapi ini nggak harus ya sifatnya ketika teman-teman nganalisis proses yang kalian buat tugas kebetulan itu nggak bisa di dekomposisi yaudah bilang aja dikasih keterangan bu ini dari proses yang saya analisis memang tidak bisa di dekomposisi gitu aja jadi nggak usah memaksakan kalau memang itu bisa silahkan sampai ke situ harapan saya biar nyobain aja sih langkah-langkahnya gitu ya jadi kalau misalkan nggak nyampe nggak bisa yaudah nggak usah dipaksakan sama exception sama data objek ini kalau memang bisa silahkan dilengkapin jadi teman-teman bisa ngelihat kasus oh kondisi gagal itu saya bisa dilengkapin dengan tadi ya apa gitu misalkan disana ada tambahan ya tadi apa namanya tadi saya agak lupa juga nggak apa-apa sih sebenarnya lihat aja contohnya ini biar buat gambaran bikinnya kayak apa nah penalty misalkan ini ya cancellation penalty disitu ada misalkan gitu itu ya untuk penugasannya mungkin kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan sebenarnya saya pengen ini ya bisa ciknya aja nggak buka-buka lama banget ini silahkan teman-teman ada yang ditanyakan kebetulan nyicil ya buat kalau bisa nanti rencana saya ini apa saya di saya itu pengen saya combine antara final itu loh final project itu kan nanti sama UTS gitu loh kalau bisa saya combine jadi harapan saya dari tugas-tugas yang kalian udah kumpulin itu nanti kalau bisa saya cuma panggil lagi di UTS gitu loh jadi teman-teman harapan saya yang UTS software UAS ya UAS itu teman-teman udah nggak usah ngerjain lagi jadi tinggal kalau ada yang mau diperbaikin diperbaikin aja tapi mekanismenya memang belum saya bikin ininya ya bentuknya seperti apa tapi ada rencana saya kayak gitu combine antara final dengan final project sama ini ya UASnya jadi ketika teman-teman UAS ya udah tinggal submit apa yang saya minta gitu loh misalkan saya minta kebetulan ya kita sampai di tahap apa nih apa disini proses implementation with executable model nah disini kan udah jelas saya minta apa aja di dalam tugas nah nanti teman-teman tinggal saya minta itu teman-teman nanti di dalam UAS ya udah tinggal copy paste tugas yang kalian buat ini aja gitu loh harapan saya gitu nggak akan rencana saya sih kayak gitu untuk UASnya jadi teman-teman harapan saya nggak usah repot-repot harus ngerjain lagi gitu loh atau mungkin boleh ngerjain lagi tapi mau benerin itu nggak apa-apa sih silahkan tapi kalau memang udah mantep dengan itu why not ini kan juga tugas kelompok cuman bedanya ketika UAS nanti kan teman-teman harus store ya store individu ya kalau nggak salah nah disana mumpung bisa didiskusikan kelompok disini gitu sih tapi nanti di final tetap karena mekanismenya saya belum bisa memberikan kejelasan ya nanti ya kalau udah jelas aja nanti saya informasikan lagi aja untuk teknisnya tapi rencana saya sih ada kayak gitu jadi untuk UAS harapan saya cuman saya ambil-ambilin aja dari pembelajaran yang udah saya selalu sampaikan di materi pas berkulian gitu loh gitu sih gitu ya teman-teman ada yang ditanyakan atau bu kalau kalau yang kalau yang week 5 itu diubah lagi atau nggak usah bu kalau mau yang di LMSnya ini nggak usah diapain lagi yang di kemarin kan udah saya koreksi ya tapi hasil itunya saya nggak saya balikin ke kalian ya paling cuman nilainya ya untuk itu ya disana teman-teman ini kalau yang week 5 itu kan kalian udah gambar tuh pakai model kalau memang dirasa udah mantep dengan model itu nggak apa-apa mas tinggal dilengkapin aja pakai ini tadi ya apa yang misalkan belum dilengkapin ya karena saya ngeliat dari tugas teman-teman itu ada yang ini sudah dilengkapin ada yang pakai gear ini udah ada yang coba-coba juga pakai message itu udah ada cuman waktu itu kan saya belum jelasin apakah teman-teman udah mantep dengan apa yang sudah dipelajari apa belum gitu kebetulan kan kita ulas lagi ya nah disitu teman-teman bisa lengkapin yang mungkin belum dilengkapin ya kalau memang sudah mantep dengan apa yang digambar tinggal ngelengkapin aja mas sama misah ya misahkan ini ya paling eh maaf maaf nah ini ya mas yang automated nanti misalkan kebetulan mas Aruga kan ya nah nah disini nanti tinggal ini ya kalian ini identifikasi yang automated misalkan diberi tanda biru ini sebenarnya nggak harus biru merah dan hijau hanya dibedakan aja yang mana yang automated nanti teman-teman bisa dikasih ini ya kotak sendiri gitu biar kelihatan bedanya gitu yang mana yang user yang mana yang manual kemudian kalau misalkan tadi sudah jadi tinggal nambahin lagi juga ya tadi misalkan ada ini ya saya minta ada ini ya exception sama data object ini kan nggak harus semuanya juga kan ada beberapa yang bisa dikasih exception ada yang nggak juga kan ya nah ini kan kita kembalikan ke kasus kalian juga di pasien tapi kalau itu bisa lengkapkan alangkah lebih baiknya kalian bisa benar-benar mencoba ada penambahan exception data object juga contohnya ada di sebelumnya lagi terus task decomposition teman-teman tinggal di dekomposisi aja contohnya kebetulan bisa dipecah silahkan dipecah kemudian di aggregate bisa digabung ya digabung-digabung tapi itu nanti dibisah ya kalau kalian udah gambar-gambar gede pakai model gini nanti untuk yang bagian dekomposisi sama aggregate ini saya informasikan tolong ini gambarnya dibisah ya gambarnya dibisah ya kebetulan sebenarnya saya tadi rencana mau dua cuman karena melihat sepertinya kalau teman-teman pasti bisa sih kalau untuk memberikan tambahan exception data object task decomposition sama aggregation tentunya sih bisa biar sekalian teman-teman mencoba teori kita gitu loh jadi nggak sekedar teori tapi teman-teman bisa coba gitu nanti kalau kaitannya mau diubah atau tidak kebijakan kelompok ya kalau teman-teman ingin melakukan perbaikan silahkan tapi kalau tidak juga nggak apa-apa gitu kemudian kalau modelnya kemarin ada sih di saya saya coret-coret kayaknya 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 nggak saya coret-coret sih kalau yang saya coret-coret di ini sih UTS-nya sih saya ada coret-coret cuman apa namanya beberapa ada yang nggak juga sih langsung gitu karena ini sih tapi kalau ada yang mau ditanyakan misalkan model teman-teman pengen ditanyakan ke saya nggak apa-apa ditanyakan aja kalau misalkan udah mantep ya nggak apa-apa dilanjutin gitu jadi saya kembalikan ke teman-teman ya boleh kalau misalkan sudah yakin dengan tugas itu silahkan dilanjutin aja kalau misalkan pengen ada yang diubah yaudah ada dilengkapin diubah silahkan diubah gitu oke berarti boleh di edit di LMS-nya ya Bu ya bukan di LMS-nya Mas nanti langsung lagi aja bukan di LMS-nya jadi tugas yang kemarin kan udah nggak usah di LMS-nya Mas nanti di apa di topik 12 di LMS kan nanti saya kasih lagi nah Mas bisa pakai tugas yang kemarin nah itu bisa dipakai lagi aja nggak apa-apa kalau misalkan nggak pengen diganti gitu nanti submit lagi di bagian pengumpulan yang ke-12 gitu paham? oke Bu oke paham Bu gitu dari teman-teman ada yang ditanyakan terkait penugasan maaf ya agak banyak biar sekalian cobain sih kebetulan nanti insya Allah itu ya rencana saya sih tapi karena teknisnya belum jelas jadi saya belum bisa detailkan rencana saya sih combine antara final sama UAS jadi UAS teman-teman yang ini besok mungkin nggak akan ada pilihan ganda ya karena mungkin rencana dari saya jadi nanti kalau bisa combine dari tugas-tugas jadi teman-teman tinggal ngambil saya minta apa teman-teman tinggal copy aja tugas-tugas yang udah dibikin untuk ditaruh di format UAS gitu sih rencana saya tapi karena belum fix nanti dulu ya rencana saya sih gitu aja sih gitu ke teman-teman ada-ada yang ditanyakan untuk penugasan atau mungkin tadi ya takut terhadir saya konfirmasi lagi ya ada yang belum cukup banyak sih kelas kita ada yang masih ragu-ragu lagi atau mungkin ditanyakan untuk pembelajaran kita hari ini ini masih ada kita hadir 40 mahasiswa izinnya 1 masih ada 7 yang belum konfirmasi ya mas Yusuf Aditya kemudian mas Muhammad Arjun Kurniawan kemudian mas Arki Naufal Farhan kemudian mas Muhammad Ramadika Putra Tamtomo kemudian ada mas M. Tegar Ramadhani Putra kemudian ada 3 lagi yang dibawa mas Fauzan Khasbi kemudian mas Unggul Ranggana dan juga mas Muhammad Frayogi untuk teman-teman yang tidak saya sebutkan sudah masuk presensi kehadirannya seperti itu untuk pembelajaran kita hari ini ada yang ditanyakan atau tidak kalau tidak saya kira cukup mungkin teman-teman nanti kalau ada perkuliahan silakan saya kira cukup saya tutup saya tutup ada yang ditanyakan saya masih buka kesempatan kalau tidak saya cukup untuk saya tutup oke saya kira tidak ada saya cukupkan sekian terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua untuk pembelajaran hari ini mohon maaf kalau banyak semoga ilmunya bermanfaat sampai jumpa di pertemuan yang akan datang nanti untuk hasil-hasilnya nanti insya Allah moga-moga dilibur bisa segera saya selesaikan untuk penilaiannya saya kira seperti itu apabila dari saya banyak kekurangan saya mohon maaf saya cukupkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih ya sama-sama silahkan ya kalau mau lift saya stop recordnya selamat menikmati